Suara mendesing. Sebuah anak panah perak melesat melintasi langit bagaikan sambaran petir dan melesat ke arah ais sol piton. Tepat saat mata panah itu hendak menembus dahi ular piton jiwa es, tiba-tiba panah itu bersinar dengan cahaya perak. Energi spiritual bocor keluar dan cahaya itu menyelaukan mata hijau tua ular piton jiwa es, seolah-olah ia telah kehilangan penglihatannya untuk sementara. Namun, pada saat ini, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan kabut dingin. Kabut dingin itu bercampur dengan pecahan es, dan meludahkannya ke mata panah. Retak-retak-retak. Anak panah yang terbang cepat itu tampaknya telah membeku. Ia mengeluarkan suara dingin, dan kecepatan terbangnya tiba-tiba menurun. Ledakan. Ular piton jiwa es mengayunkan kepalanya, dan anak panah yang beterbangan itu jatuh tanpa daya. Anak panah itu sama sekali tidak melukai ular piton itu. Mata hijau kecil ular piton jiwa es yang marah itu tampak menyeramkan dan menyeramkan. Ia meludahkan lidahnya dan menghancurkan semak-semak di sepanjang jalan hingga berkeping-keping saat ia terbang dengan liar. Hati-hati, teriak Zhuokian dan melepaskan anak panah perak lainnya. Dia berteriak, bunuh mereka bersama-sama. Tuze, Kang Zi, dan yang lainnya semuanya berakting. Sinar pedang merah menyala melesat bagai pelangi, meledak dari pedang panjang di tangan Tuze menuju ular piton jiwa es yang tengah menyerbu ke arah mereka. Kang Zi mengeluarkan teriakan aneh. Kekuatan tajam logam di dalam tombak emasnya tiba-tiba meledak, bersinar dengan garis-garis bayangan tombak emas yang menunjuk ke arah mata ular piton jiwa es. Keempat orang lainnya juga memusatkan perhatian mereka dan menyalurkan energi roh mereka, menggunakan bila angin, gelombang cahaya, dan bola api untuk menjepit serangan dari kedua sisi, bekerja sama dengan trio Tuze untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Hanya Qin Lai yang tetap di tempatnya. Berdasarkan percakapan mereka selama beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa Tuze berada di level ke-9 dari alam pemurnian dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam pembukaan natal. Zuokian dan Kang Zi sama-sama berada di level ke-8 dari alam pemurnian. Keterampilan mereka sangat hebat dan pengalaman bertarung mereka sangat kaya. Keempat sisanya semuanya berada di alam pemurnian tingkat ke-7 dan dapat dianggap sebagai junior yang sangat menonjol di pavilion nebula. Satu di tingkat ke-9 dari alam pemurnian, dua di tingkat ke-8, dan empat di tingkat ke-7. Dengan kekuatan ini bekerja sama melawan binatang roh tingkat 2, ular piton jiwa es, selama mereka berhati-hati, adalah mungkin untuk membunuhnya. Pertarungan sebelumnya dengan umbra lightning condor tidak masuk hitungan. Namun, kali ini mungkin akan menjadi pertarungan nyata pertama Qin Lai. Oleh karena itu, ia ingin mengamati gaya bertarung Tu Ze dan yang lainnya sebelum ikut serta. Tu Ze dan Kang Zi masing-masing menghunus pedang panjang dan tombak panjang saat mereka melawan ular piton jiwa es secara langsung. Di sisi lain, Zuokian menjauhkan diri dari ular piton jiwa es dan menembaknya dengan anak panah terbang. Selain serangan penjepit dari keempat lainnya, ular piton jiwa es tampak kesulitan menghadapinya. Ia hanya bisa terus-menerus memuntahkan kabut dingin yang bercampur dengan pecahan es dan air dingin. Baru setelah itu ia mampu menahan serangan tujuh orang itu. Serangan terkuat ular piton jiwa es adalah kabut dingin di mulutnya. Begitu seorang praktisi bela diri terkena kabut itu, seluruh tubuhnya akan langsung menjadi dingin dan kaku, dan mereka akan langsung kehilangan kemampuan untuk bertarung. Jika racun dingin itu menyerang tubuh mereka, nyawa mereka akan terancam. Tu Ze dan yang lainnya sangat menyadari betapa menakutkannya ular piton jiwa es, jadi mereka semua menjaga jarak yang cukup darinya. Ketika mereka melihat ular itu akan mengeluarkan kabut dingin, mereka akan segera memilih untuk menghindar. Mereka pasti tidak akan menghadapi kabut dingin itu secara langsung. Hal ini menyebabkan serangan terkuat ular piton jiwa es tidak efektif setiap saat. Di tengah situasi ini, Zhuokian dan yang lainnya memanfaatkan situasi untuk menyerang. Ular piton jiwa es diserang oleh anak panah, bila angin, bola api, dan gelombang cahaya berkali-kali. Secara bertahap, bintik-bintik darah muncul di tubuh ular piton itu. Saat ia menggeliat ke depan, tubuhnya secara bertahap kehilangan kelincahannya. Jelas bahwa kecepatannya telah diperlambat oleh luka-lukanya. Kinlai mengamati pertempuran itu dengan saksama dari samping. Melalui pertempuran Tuze dan yang lainnya, dia belajar banyak hal. Tuze dan yang lainnya mungkin tidak bertempur berdampingan selama satu atau dua hari. Divisi pertempuran mereka jelas, dan kerjasama mereka sangat terampil. Mereka juga sangat bersatu, dan metode serangan mereka juga rasional. Dengan kultivasi alam pemurnian milik tujuh orang, mereka bekerja sama dan dengan paksa melemahkan ular piton jiwa es. Luka-luka di tubuh ular piton itu semakin parah, dan secara bertahap ia kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pertarungan itu dengan cepat kehilangan ketegangannya. Di bawah kelelahan yang dialami oleh tujuh orang itu, luka-luka yang dialami oleh ular piton jiwa es terlalu parah, dan gerakannya juga melambat. Akhirnya, ia kelelahan hingga mati oleh ketujuh orang itu. Huh, sayang sekali kulit ular piton itu. Kulit binatang roh tingkat dua punya nilai tertentu. Kang Zi maju dengan ekspresi sedih. Dia dan Tuze masing-masing memegang botol kecil, dan mereka berdua menuangkan cairan dari botol secara merata ke tubuh ular piton jiwa es. Zzzzzzzz. Asap tebal mengepul dari tubuh ular piton jiwa es. Daging dan darahnya cepat meleleh, menyebabkan jantung kin lay berdebar-debar. Tidak lama kemudian, ular piton jiwa es sepanjang 9 meter itu benar-benar meleleh menjadi genangan darah di tanah. Yang tersisa hanyalah kulit ular piton berlubang-lubang, sepotong tulang ular, inti binatang buas, dan dua baris gigi tajam. Jelas saja, bagian yang tidak meleleh adalah bagian tubuh ice soul piton yang sangat berharga. Nak, kamu malas sekali, iya. Pertarungan kita begitu sengit, dan kau hanya menonton dari samping. Tuze tersenyum, sama sekali tidak menyalahkannya. Apakah karena kamu melihat bahwa kita tidak dalam bahaya dan dapat dengan mudah membunuh ular piton jiwa es, jadi kamu merasa tidak perlu ikut campur? Dengan presiden kin lay yang bertarung melawan 40 umbra lightning condor sendirian, ketujuh orang itu tidak menganggapnya pengecut. Mereka hanya mengira bahwa dia tidak ikut campur karena dia melihat bahwa kemenangan ada di tangan semua orang, jadi dia mengendur. Pengalamanku terlalu sedikit, jadi aku ingin mempelajari metode pertempuranmu. Selain itu, kerja samamu terlalu baik, jadi aku takut keikut sertaanku dalam pertempuran itu malah akan memengaruhimu. Kin lay berkata dengan santai. Haha, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana mungkin kamu kurang pengalaman bertempur jika kamu bisa membunuh lebih dari 40 umbra lightning condor? Tuze mengundangnya, menunjuk ke bahan-bahan di tanah, dan berkata dengan murah hati, Sudah kubilang sebelumnya, jika kita benar-benar bisa menemukan besi bintang, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan sepantasnya. Kulit ular piton, tulang, gigi, dan inti binatang, Anda dapat memilih sesuai keinginan. Zhuokian, Kang Zi, dan yang lainnya juga tersenyum, tidak mempermasalahkan keputusan Tuze. Kin lay menunduk, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, Lupakan saja, tidak ada bahan spiritual yang aku butuhkan, jadi aku tidak menginginkannya. Suara mendesing. Wus-wus. Wus-wus. Suara mendesing. Suara anak panah yang melesat di udara tiba-tiba terdengar dari semak-semak. Satu persatu anak panah melesat keluar, dan sasaran mereka jelas adalah kelompok Tuze. Buang. Di samping Kang Zi, Cupeng belum bereaksi ketika bahu kirinya terkena anak panah. Daya tembus anak panah itu membuatnya terhuyung mundur, dan ia menjerit karena rasa sakit yang hebat. Tuze dan Zhuokian tidak sempat menyimpan material roh pada ular piton jiwa es. Mata mereka langsung memerah, dan mereka merauh menanggapi pertempuran itu. Ekspresi Kin lay juga berubah. Melihat anak panah itu melesat ke arahnya, dia buru-buru mundur dan mencari batu untuk bersembunyi. Untungnya, dia sudah berkeliling kolam selama beberapa hari, jadi dia sangat mengenal medannya. Dia segera menemukan tumpukan batu dan berteriak keras agar Tuze dan yang lainnya datang. Tuze dan Zhuokian mengayunkan senjata mereka untuk menebas anak panah sambil melindungi Cupeng dan Han Feng yang terluka. Mereka segera berlari ke arah Kin lay. Pada saat ini, sekelompok sekitar 10 praktisi bela diri yang mengenakan pakaian coklat tua secara bertahap muncul dari semak-semak. Beberapa dari mereka memegang busur panjang, dan mata mereka tajam. Sambil bergerak cepat, mereka terus-menerus melepaskan anak panah, seolah-olah ingin membunuh semua orang di tempat. Di belakang para pemana, seorang pemuda berambut perak dengan ekspresi dingin menatap kelompok Tuze dengan tatapan sinis. Orang ini juga mengenakan gaun coklat tua, tetapi sisi kiri dadanya disulam dengan pola pecahan es, yang tampaknya merupakan simbol khusus dari suatu kekuatan. Rumah es yang hancur, Yan Zikian. Zhuokian, yang akhirnya memiliki setumpuk batu untuk diandalkan, melihat para pendatang baru muncul dari air. Wajahnya yang menawan dan memikat memperlihatkan kemarahan yang mengerikan. Itu benar-benar sampah sateret Ice Manor. Tuze mengatur agar Cupeng, Han Feng, dan yang lainnya yang terluka dapat diselamatkan. Ekspresinya juga berubah dingin, dan dia mengangkat pedang panjangnya, bersiap untuk menyerang ke depan dan mempertaruhkan nyawanya. Kakak Tu, jangan gegabuh. Tunggu mereka datang. Mereka terlalu jauh sekarang, dan masih dalam jangkauan anak panah. Zhuokian buru-buru menghentikannya. Tuze segera menenangkan diri. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia bersembunyi di balik tumpukan batu bersama yang lain, perlahan-lahan mengatur napasnya dan bersiap menghadapi pertempuran berdarah yang akan datang. Saat dia mendengar tentang sateret Ice Manor, Kin Lai tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari. Saat berada dalam kondisi tenang tanpa pikiran, dia masih bisa mendengar percakapan orang lain. Selama bertahun-tahun di ruang makan keluarga Ling, dia telah mendengar tentang sateret Ice Manor lebih dari sekali, dan mengetahui kekuatan pasukan ini. Seperti Nebula Pavilion, sateret Ice Manor juga merupakan kekuatan tingkat Limestone, dan berlokasi di Icestone City bersama dengan Nebula Pavilion. Seluruh kota Icestone dikuasai oleh Nebula Pavilion dan sateret Ice Manor. Baik Nebula Pavilion maupun sateret Ice Manor berada di bawah pasukan peringkat Black Iron, Dark Asura Hall, pada saat yang sama. Secara logika, baik Nebula Pavilion maupun sateret Ice Manor terikat oleh Dark Asura Hall, dan seharusnya hidup dalam harmoni. Akan tetapi, hal itu tidaklah terjadi. Entah mengapa, kedua kekuatan ini bagaikan api dan air di kota Icestone. Mereka tidak pernah berhenti bertarung, baik di tempat terbuka maupun di tempat gelap. Di dalam kota Icestone, kedua kekuatan itu akan sedikit menahan diri dan menahan bawahan mereka agar tidak bertindak terlalu lancang. Namun, saat kedua pasukan ini meninggalkan kota Icestone, pertempuran berdara akan meletus saat mereka bertemu. Banyak orang telah tewas karenanya. Lambat laun, kebencian antara kedua kekuatan itu semakin dalam. Jika bukan karena banyaknya peringatan dari, Dark Asura Hall, kedua kekuatan ini pasti sudah terlibat dalam pertempuran besar-besaran di kota Icestone. Sateret Ice Manor, yang juga berada di kota Icestone, tidak jauh dari Pegunungan Artik. Para praktisi bela diri sering datang ke tepi Pegunungan Artik untuk menempa diri. Setiap kali Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion bertemu, hampir selalu terjadi pertempuran berdarah. Bahkan pasukan yang lebih kecil yang berada di bawah Nebula Pavilion dan Sateret Ice Manor pun seringkali bertempur karena kebencian di antara mereka. Akan ada juga orang yang meninggal. Tuh Z, jangan bersembunyi di sarangmu seperti anjing mati. Keluarlah. Pemuda berambut perak yang serius dan tegas itu melangkah maju, nadanya menyeramkan dan kasar saat dia berkata dengan dingin, kita telah mengejar ular piton jiwa es ini selama enam hari dan menghabiskan banyak energi. Kau ingin memanfaatkannya secara gratis? Apa kau sudah meminta pedang naga es di tanganku? Saat dia berbicara, sebuah pedang panjang berwarna putih dingin ditarik keluar. Pedang itu selebar dua jari, seperti genangan air musim gugur, bersinar dengan cahaya dingin. Ada garis es berwarna perak terang di dalam pedang itu. Saat pedang panjang itu diayunkan, garis es berwarna perak itu tampak menggeliat. Sekilas, garis itu tampak seperti naga yang tersegel. Di sampingnya, seorang pemuda dari Sateret Ice Manor mengumpulkan kulit, tulang, gigi, dan inti binatang Ice Sol Piton saat dia berbicara. Dia dengan hormat menyerahkannya kepadanya dan berkata, Tuan Muda Manor, selain beberapa lubang di kulit, semuanya dalam kondisi baik. Men, sepertinya kita harus berterima kasih pada mereka. Yan Zikian mengangguk, meliriknya, dan memberi isyarat agar dia menyimpannya. Tuzedan yang lainnya bersembunyi di balik tumpukan batu dan menyaksikan orang-orang dari Sateret Ice Manor mengambil barang rampasan mereka dan mempermalukan mereka. Mereka sangat marah hingga hampir menjadi gila. Akan tetapi, busur dan anak panah para praktisi bela diri Sateret Ice Manor masih diarahkan ke mereka dari jauh, membuat mereka tidak berani bertindak gegabuh. Tunggu, tunggu mereka mendekat, tunggu busur dan anak panah tidak lagi efektif. Kata Zhuokian dengan tenang. Semua orang mengatupkan gigi dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Mereka semua menggenggam senjata di tangan mereka rat-rat, diam-diam menunggu kedatangan musuh yang kuat. Cuaca selama musim badai petir tidak normal. Langit yang sebelumnya dipenuhi terik matahari berangsur-angsur menjadi gelap di beberapa titik. Awan hitam tebal menutupi langit, seperti tekanan yang diberikan Sateret Ice Manor kepada semua orang, menyebabkan mereka merasa sedikit pengap dan kesal. Saudara Lai, nanti kita akan bertindak sesuai dengan situasi. Jika situasinya benar-benar tidak menguntungkan bagi kita, kamu menerobos jika kamu bisa, jangan khawatirkan kami, kata Tuze dengan suara rendah. Kin Lai menatapnya dengan heran, lalu menyeringai dan berkata, keluarga Ling dan Pavilion Nebula berada di pihak yang sama. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi semua orang menjadi sedikit bersemangat. Mata Tuze berbinar, dan semangat kepahlawanannya bangkit. Sebelum pertempuran, dia bahkan mengepalkan tinjunya dan memukul dada Kin Lai dengan keras. Segala sesuatunya terucap tanpa kata-kata. 12. Awan gelap menggantung di langit, dan angin menderu kencang. Suasananya mencekam. Di bawah sinyal Yan Zikian, para praktisi bela diri Sateret Ice Manor tidak menyerbu maju. Sebaliknya, mereka menyebar dalam bentuk setengah lingkaran dengan tertib, perlahan mendekati tumpukan batu tempat semua orang bersembunyi. Ekspresi Zhuokian tiba-tiba berubah saat dia berteriak, oh tidak. Tuze dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan saat mereka menebak niat Yan Zikian dan berteriak dalam hati. Dengan para pemanah yang membidik mereka, mereka akan menjadi sasaran empuk jika mereka mencoba keluar dari pengepungan. Yan Zikian melihat kelemahan mereka dan tidak bergegas mendekat. Sebaliknya, ia menyebar dan mengepung mereka. Tampaknya dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Begitu pengepungan terbentuk, ketujuh orang itu akan kalah jumlah. Selain fakta bahwa rekan-rekan mereka terluka, pertempuran ini mungkin akan berakhir tragis di mana mereka semua akan musnah. Para pemanah belum ada di sini. Sudah terlambat untuk menerobos pengepungan. Pertempuran ini bukan pertanda baik bagi kita. Tuze tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya buas, dan matanya merah padam seperti binatang buas yang akan mempertaruhkan nyawanya saat dia meraung dengan suara rendah. Kita tidak bisa melarikan diri. Jika kita bisa membunuh satu orang lagi, kita akan membunuh satu orang lagi. Selama kita bisa membunuh delapan orang, kita akan mendapat untung. Mata Kang Zi, Zhuokian, Chu Peng, dan yang lainnya langsung memerah saat mendengar ini. Mereka siap bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Ada tujuh belas atau delapan belas orang dari Sateret Ice Manor yang datang, yang berarti lebih dari dua kali lipat jumlah mereka. Alam dan aura Yan Zikian tidak kalah sedikitpun dari Tuze, dan beberapa praktisi bela diri di sampingnya juga memiliki aura sedalam jurang. Dari kekejaman dan kekejaman di mata mereka, dapat dilihat bahwa masing-masing dari mereka telah mengalami baptisan darah. Tuze, Kang Zi, dan yang lainnya telah bertarung melawan ular piton jiwa es dalam waktu yang lama, jadi mereka telah menghabiskan cukup banyak energi roh, dan tiga orang di antara mereka telah disergap dan terluka. Alis Kin Lai berkerut dalam, dan ada kilatan petir samar di matanya. Sementara Tuze dan yang lainnya putus asa, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk menemukan kesempatan menang. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara gemuruh meledak dari kedalaman awan gelap yang tebal. Mata Kin Lai tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang mengejutkan. Nanti, kalian semua coba menjauh dariku. Jangan mendekatiku. Sambil menarik napas dalam-dalam, tubuh Kin Lai dipenuhi aura yang menakjubkan, bagaikan pedang tajam yang telah disegel selama bertahun-tahun, hendak memperlihatkan ketajamannya yang tiada taraf saat ini. Kesadaran pun muncul pada Zuokian dan yang lainnya. Jangan biarkan seorang pun hidup. Bunuh. Teriakan Yan Zikian yang tidak berperasaan tiba-tiba terdengar pada saat ini. Para praktisi bela diri dari satiret Ice Manor, yang telah menunggu lama, meraung keras dan menyerbu dari tiga arah. Yan Zikian, yang berada di level ke-9 body Revinemen, tidak mau melepaskan tanggung jawabnya, dan memimpin untuk menyerang di garis depan. Pedang Ice Drake di tangannya bergetar, dan seberkas cahaya dingin melesat keluar seperti air terjun, seolah-olah itu adalah naga tanpa tanduk yang telah berhibernasi terlalu lama, menerkam ke arah Tuze. Waktu yang tepat. Tuze meraung hebat, dan pedang panjang merah tua di tangannya bersinar dengan cahaya pelangi. Dia melangkah lebar dan memimpin dalam pertarungan dengan Yan Zikian. Zuokian sudah lama meninggalkan busurnya. Tangan kanannya menggenggam erat cambuk tulang naga berwarna merah tua. Dengan jentikan tangannya yang terbuat dari batu giyok, bayangan cambuk yang memenuhi langit berputar seperti ular, mengeluarkan suara melengking yang menusup telinga. Kang Zi dan Chupeng, Han Feng, serta yang lainnya yang terluka juga memperlihatkan ekspresi panik di wajah mereka saat mereka menyerbu keluar tanpa mempedulikan nyawa mereka. Di pinggiran, para pemanah satiret Ice Manor terus-menerus menyesuaikan arah anak panah mereka. Namun, karena kelompok Yan Zikian dan Tuze sudah terlibat dalam pertempuran sengit, mereka tidak berani melepaskan anak panah mereka karena takut melukai orang-orang mereka sendiri. Hah! Salah satu pemanah tiba-tiba berseru pelan saat dia melihat Kin Lai dibalik tumpukan batu. Dia tertawa dingin dan sinis, mengangkat busurnya, membidik ke arah Kin Lai, dan berteriak, ada satu orang. Wuss! Dua anak panah dingin langsung melesat ke arah Kin Lai dengan kejam. Begitu dia menyalurkan Heavenly Thunder Eradication, pikiran Kin Lai bergetar hebat. Darah panas di tubuhnya seakan terbakar, dan anggota tubuh serta tulangnya langsung dibanjiri kekuatan Guntur yang dahsyat. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat ini, Guntur ilahi dari surga ke-9 di awan tampaknya telah mencapai resonansi dengannya. Kilatan petir mendatangkan malapetaka di langit seperti naga yang ganas, berputar dan menggeliat saat mereka menerobos lapisan awan tebal, seolah-olah mereka ingin menyapu bersih dosa-dosa dunia fana. Diiringi gemuruh Guntur, Kin Lai mengeluarkan suara gemuruh rendah. Seolah-olah sambaran petir menyambar langit, lalu menghilang dalam sekejap. Di mana dia? Mata si pemana itu silau oleh kilatan petir. Ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa sosok Kin Lai telah menghilang, dan dua anak panah dingin yang dia tembakan juga telah menghilang tanpa jejak. Di belakang, di belakangmu. Ah, di belakangmu. Pemanah lainnya tiba-tiba berteriak seakan-akan dia melihat hantu di siang bolong, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Dia melihat Kin Lai yang tiba-tiba muncul, tubuhnya dipenuhi dengan listrik yang kuat. Kilatan petir itu melingkari tubuhnya seperti ular, dan ada juga kilatan Guntur dan kilat yang panjang dan tebal yang berputar-putar di atas kepalanya seperti naga raksasa. Pada saat ini, Kin Lai tampaknya telah berubah menjadi putra Dewa Guntur. Yang pertama, Kin Lai meraung. Tangannya yang diselimuti petir tiba-tiba mencengkeram leher pemanah itu dan mencengkeramnya dengan erat. Retakan. Suara mengerikan dari leher yang diremukkan terdengar keras, dan pemanah itu tewas di tempat. Ini adalah pertama kalinya Kin Lai membunuh seseorang, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Tangannya tidak gemetar sedikitpun, dan semacam kegembiraan yang mendebarkan hati benar-benar muncul di wajah kecilnya yang tampan itu. Matanya tiba-tiba menampakkan niat yang keras dan gila. Seolah-olah gen gila dan kasar yang tersembunyi dalam sifatnya selama bertahun-tahun telah sepenuhnya terstimulasi oleh pertempuran hari ini. Kau yang kedua, dia menatap pemanah di depannya dan tiba-tiba menyeringai. Pemanah yang sebelumnya berteriak kaget untuk memperingatkan rekannya, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya saat mendengar senyum Kin Lai. Ia merasakan keputus asaan seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas. Tepuk-tepuk-tepuk. Kilatan petir menyambar dari awan hitam yang bergulung-gulung, semuanya mendarat di sekitar Kin Lai. Seolah membawa Guntur dan kilat di langit, Kin Lai tiba-tiba berlari ke arah pemanah ini. Di tengah gemuruh Guntur, pandangan pemanah itu tiba-tiba menjadi lamban. Dia mendengar suara Guntur yang sesungguhnya. Suara Guntur yang memekatkan telinga itu seakan meledak dalam pikirannya, mengguncangnya hingga ia pusing dan tidak tahu di mana ia berada. Retakan. Dengan cara yang sama, Kin Lai menghancurkan leher orang ini. Sebelum pemanah itu jatuh ke tanah, lehernya hangus hitam seperti arang. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, darah ganas di tubuh Kin Lai benar-benar terbakar. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran antara Tuze dan Yan Zikian, tetapi malah menata para pemanah satiret Ice Manor di pinggiran. Kemanapun Kin Lai lewat, Guntur menggelegar. Kilatan petir yang tebal dan panjang seperti rantai raksasa, melilitnya seolah-olah dapat dikendalikan olehnya. Untuk sesaat, para pemanah satiret Ice Manor itu meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Begitu dia mendekat, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sebelum mereka dihujani Guntur dan kilat. Ah! Zuo Kian tiba-tiba berteriak. Dia memegang cambuk tulang naga di tangannya. Baju besi kulit di dadanya telah terbelah, dan butiran darah merembes keluar dari kulitnya yang putih. Ada juga luka panjang dan sempit di kaki kirinya yang sehat. Lihatlah sisi Ling Lai. Zuo Kian bereaksi. Jauh di dalam situasi putus asa, matanya yang indah tiba-tiba bersinar dengan semacam cahaya yang mengintimidasi saat dia berteriak dengan gila pada Tu Ze dan yang lainnya. Rambut panjang Tu Ze tertutup i es, dan giginya bergemeletuk. Energi dingin pedang naga es meresap ke tubuhnya, dan tubuhnya perlahan menegang. Sebuah lubang telah menembus perut Kang Zi, dan darah segar terus mengalir keluar. Wajahnya yang gemuk berubah saat dia berteriak kesakitan. Chupeng, Han Feng, dan yang lainnya bahkan lebih terluka. Mereka menggertakkan gigi, tampak seperti mereka akan binasa bersama, dengan putus asa bersiap untuk menyeret beberapa orang lagi bersama mereka. Mendengar teriakan Zuo Kian, semua orang melihat ke arah Kin Lai berada. Yang mereka lihat adalah para pemanah yang membuat mereka merinding itu sebenarnya sebagian besar tergeletak di semak-semak, tubuh mereka hangus menghitam. Mata mereka semua melotot, dan jelas bahwa mereka semua telah terbunuh. Pelakunya, Kin Lai, bagaikan dewa yang mengendalikan Guntur dari sembilan langit. Guntur bergemuruh tanpa henti di atas kepalanya, dan kilatan petir yang tebal dan panjang berputar-putar di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah rantai yang mengikat langit. Tiga pemanah yang tersisa terpaksa melompat-lompat karena serangan petirnya terus-menerus menderita. Asap mengepul dari sekujur tubuh mereka, dan mereka dapat terbunuh oleh petir surgawi kapan saja. Zuo Kian dan Tuzi, yang sedang dalam situasi putus asa, tiba-tiba melihat pemandangan yang aneh. Setelah beberapa saat terkejut, mereka semua merasa seolah-olah telah mendapatkan kembali kekuatan ilahi, dan semangat mereka seratus kali lebih tinggi. Mereka berteriak dengan marah dan bertarung bersama dengan para praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor. Siapa orang ini? Wajah Yan Zikian dingin, dan dia tiba-tiba berteriak. Dua orang, pergi. Kedua orang praktisi bela diri yang telah mengelilingi Tuzi bersamanya, mendengarnya dan segera berjalan pergi, bergegas menuju ke arah Kin Lai. Tekanan pada Tuzi tiba-tiba meredah. Dua tidak cukup. Bawa beberapa lagi, di tengah gemuruh guntur dan kilat, Kin Lai menyeringai aneh pada Yan Zikian. Lalu, dia tiba-tiba meraung, boom! Teruskan ledakannya. Hujan deras turun dengan deras, dan guntur serta kilat di langit di atas lembah bergerak menanggapi suaranya, jelas berkumpul menuju posisinya. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, dan mereka dapat dengan jelas melihat ular-ular petir berenang dari sekeliling, berkonsentrasi pada bagian atas kepala Kin Lai. Pemandangan aneh dan mengerikan ini menyebabkan hati semua orang menjadi dingin dan malu-malu, dan mereka merasakan kekalahan, seolah-olah mereka tidak berdaya. Kedua praktisi bela diri yang telah pergi di samping Yan Zikian bahkan belum mendekati Kin Lai ketika mereka disambar petir dan guntur di sampingnya. Langkah kaki mereka terhuyung-huyung, seolah-olah mereka sedang mabuk, dan asap tebal mengepul dari rambut mereka. Sudah kubilang, itu tidak cukup. Kin Lai tertawa keras sambil terus maju. Di hadapan Yan Zikian, Tu Zhe, Zuo Kian, dan yang lainnya, ia memanfaatkan fakta bahwa keduanya telah kehilangan akal untuk menusuk beberapa lubang di tubuh mereka dengan pedang dingin yang telah diambilnya. Salah satu dari mereka adalah orang yang telah merampas rampasan perang sebelumnya. Ketika dia jatuh sambil menjerit, kantong kulit di pinggangnya mengendur, dan inti binatang Aes Sol Piton terjatuh. Tanpa melirik inti binatang itu lagi, sorot mata Kin Lai tajam, dan dia melangkah ke arah Yan Zikian dan yang lain dengan sikap yang mengesankan. Setelah banyak pemanah terbunuh, dua praktisi bela diri tingkat tinggi lainnya tewas dalam sekejap. Ditambah dengan sikap Kin Lai yang garang dan mengesankan seperti dewa petir, wajah semua praktisi bela diri Sateret Aes Manor menjadi pucat. Di tengah hujan deras, mereka semua merasa takut tidak mampu melawan Kin Lai, dan saat mereka melihatnya mendekat, mereka tanpa sadar mundur. Di sisi lain, Tu Zhe dan yang lainnya melolong aneh, dan moral mereka meningkat setelah diselamatkan dari situasi putus asa. Mundur. Terpojok, Yan Zikian menggertakkan giginya, dan memberi isyarat agar semua orang segera pergi. Para praktisi bela diri Sateret Aes Manor tampaknya telah menunggu kata-kata ini darinya. Begitu kata-katanya jatuh, masing-masing dari mereka dengan tidak sabar berhamburan ke segala arah. Sosok-sosok itu bergerak cepat melewati semak-semak, dan dengan sangat cepat menghilang tanpa jejak. Tu Zhe dan yang lainnya tidak berani mengejar, dan bergegas berkumpul, bergegas menuju Kin Lai dengan ekspresi gembira. Jangan mendekat, Kin Lai berteriak cepat, guntur dan kilat di langit tidak dapat dihentikan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zhuokian dan yang lainnya pucat karena terkejut. Satu demi satu, mereka semua berhenti dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Kin Lai, yang buru-buru menghentikan penyaluran Heavenly Thunder Eradication, segera merasakan seluruh tubuhnya sakit dan tak berdaya saat ia berhenti menyalurkannya. Ia juga merasakan pusing. Arus listrik yang terkonsentrasi di anggota tubuh dan tulangnya membuatnya gemetar, dan ia tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Saat pemberantasan guntur surgawi berhenti, guntur dan kilat yang berkumpul di atas kepalanya, seperti yang diduga, secara misterius menghilang. Ling Lai, di masa depan, selama aku, Tu Zhe, masih memiliki nafas tersisa dalam diriku, kamu akan selamanya menjadi saudaraku yang baik. Dan aku, Kang Zhe. Dan aku, yang lainnya semua bergemas satu demi satu. 13. Kin Lai terbaring lumpuh di tanah. Seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dan petir masih mengalir melalui pembuluh darahnya. Alam sejatinya hanya berada di tingkat ke-6 alam pemurnian. Jika dia tidak meminjam kekuatan petir surga ke-9, dia tidak akan mampu mencapai hasil yang mengejutkan seperti itu. Jika salah satu dari dua praktisi bela diri yang bergegas dari sisi Yan Zikian mencoba membunuhnya, akan sangat sulit baginya untuk menang. Pertarungan sengit telah berakhir, dan petir telah menghilang. Kelelahannya ditambah dengan serangan petir telah menyebabkan pikirannya menjadi layu. Kelompok Tuzi yang beranggotakan tujuh orang datang dan mendecakan lidah mereka karena heran. Tatapan mata mereka membuat hatinya bergetar. Saudara Lai, apa yang terjadi barusan? Wajah tembam Kang Zi mengerut saat dia tersenyum dengan sanjungan yang tidak biasa. Sepertinya kamu bisa menarik petir dari langit. Bagaimana Anda melakukannya? Kamu biasanya terlihat secantik gadis, tetapi saat bertarung, kamu seperti berubah menjadi orang lain. Niat membunuhmu yang gila dan kejam bahkan membuatku takut. Kamu benar-benar punya cara. Itu semua berkat bantuan artefak roh. Wajah Kin Lai tampak lemah. Mengabaikan rasa ingin tahu mereka, dia mengeluarkan inti binatang umbra lightning condor dan menutup matanya untuk mengatur napasnya. Melihatnya seperti ini, Tuzi dan yang lainnya tidak melanjutkan menanyainya. Mereka semua duduk di sampingnya dan mengeluarkan pil pemulihan roh untuk pemulihan. Lama kemudian, Kin Lai merasakan kekuatannya berangsur-angsur pulih. Mendengar suara Tuzi dan yang lainnya, dia perlahan membuka matanya. Kamu bangun pada waktu yang tepat. Tuzi menyeringai dan dengan santai melemparkan sebuah lempengan batu giok kepadanya, sambil berkata, Men, lempengan batu giok ini untukmu. Dengan lempengan batu giok ini, kamu dapat datang ke pavilion nebula kapan saja dan segera menjadi anggota inti pavilion nebula. Mengambil token giok itu, Kin Lai melihat diagram nebula di atasnya. Ekspresinya agak terkejut. Ini. Dia tahu bahwa menjadi anggota inti dari pasukan peringkat batu kapur pavilion nebula adalah tugas yang sangat sulit. Untuk menjadi anggota inti pavilion nebula, anak-anak dari keluarga Ling dan pasukan lainnya semua mati-matian berkultivasi untuk menerobos ke alam pembukaan natal sebelum usia 20 dan menerima bantuan pavilion nebula. Kedua bersaudara itu, Ling Chengzi dan Ling Chengye, telah mencapai alam pembukaan natal. Sayangnya, karena keterbatasan usia, mereka tidak dapat memasuki pavilion nebula dan hanya dapat hidup sebagai praktisi bela diri dari pasukan bawahan. Dari seluruh keluarga Ling, hanya Ling Suan-Suan yang memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam pembukaan natal sebelum berusia 20 tahun dan dengan mudah memasuki pavilion nebula untuk berkultivasi. Tuze melemparkan token itu dan menyatakan bahwa dia dapat menggunakannya untuk menjadi anggota inti kapan saja. Ini merupakan pukulan telak bagi Kin Lai. Token hanya salah satunya. Zuokian tersenyum manis dan melemparkan kantung anggur kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, Sudah kubilang aku akan mentraktirmu minum jika aku menemukan besi bintang itu. Tanpa menunggu Kin Lai berbicara, dia melanjutkan, kami baru saja melakukan perhitungan. Kamu sendiri membunuh tujuh pemanah satiret Ice Manor, dan ketujuh orang itu semuanya berada di level kelima dari alam pemurnian. Dari dua orang yang kamu bunuh setelahnya, satu berada di level ke-7, dan yang lainnya berada di level ke-8. Hum, tujuh di level ke-5 dihitung sebagai 50 poin kontribusi, tujuh di level ke-7 dihitung sebagai 80, dan delapan di level ke-8 dihitung sebagai 100. Ditambah fakta bahwa kamu mengambil material Ice Sol Python, itu dihitung sebagai 350 poin kontribusi. Zuo Kian berhenti sejenak, dan senyumnya semakin lebar. Kamu bahkan belum memasuki pavilion nebula, dan kamu sudah memenangkan 880 poin kontribusi. He he, dengan begitu banyak poin kontribusi, kamu dapat menukarnya dengan banyak hal saat kamu datang. Tu Zedan yang lainnya tertawa. Di sisi lain, Kin Lai agak bingung. Poin kontribusi, membunuh orang juga memberikan poin kontribusi. Poin kontribusi adalah barang umum yang digunakan oleh anggota inti nebula pavilion. Poin tersebut dapat ditukar dengan seni roh, teknik roh, artefak roh, pil roh, dan barang kultivasi lainnya. Ada banyak cara untuk memperoleh poin kontribusi. Selama Anda berkontribusi pada nebula pavilion, Anda dapat memperoleh poin kontribusi yang sesuai. Anda bisa mendapatkannya dengan membunuh binatang roh dan menyerahkan material roh. Anda juga bisa mendapatkannya dengan membantu pavilion menemukan item tertentu. Tentu saja, Anda juga bisa mendapatkan poin kontribusi dengan membunuh musuh-musuh pavilion nebula. Tuzze menyeringai dan mulai menjelaskan secara rincin. Sateret Ice Manor dan nebula pavilion telah bertempur dalam pertempuran berdarah. Karena pembatasan Dark Asura Hall, membunuh praktisi bela diri Sateret Ice Manor tidak memberikan poin kontribusi di permukaan. Namun, pavilion akan diam-diam memberikan poin kontribusi. Hari ini, kau membunuh sembilan orang, dan kami telah menghitungnya untukmu. Kami akan melaporkan semuanya kepada atasan. Ditambah dengan material Ice Soul Python, Hehehe, kau telah menghasilkan banyak uang bahkan sebelum kau tiba di nebula pavilion. Ice Soul Python dibunuh oleh kalian, jadi itu seharusnya menjadi poin kontribusi kalian. Ini tidak dihitung sebagai poin kontribusiku, kan? Tanya Kinlai dengan heran. Kami tidak dapat menyimpannya, dan pada akhirnya, kamulah yang merebutnya kembali, jadi wajar saja jika itu menjadi milikmu. Hem, kami bertujuh tidak keberatan soal ini. Tidak perlu bicara lagi. Kalau itu milikmu, ya milikmu. Tuzze melambaikan tangannya. Kinlai menganggup dan tidak lagi menahan diri. Kalau begitu, terima kasih. Haha, kakak yang baik. Tuzze tertawa keras. Masih ada lagi. Si gendut Kang Zi tersenyum dan juga melemparkan sebuah tas kulit ke arah Kinlai. Tas kulit itu menggembung, dan sepertinya berisi banyak barang. Kami baru saja menjarah dengan hati-hati jasad sembilan orang dari satiret Ice Manor yang kau bunuh, dan kami telah memperoleh beberapa bahan kultifasi yang mungkin berguna bagimu. Hehehe, semuanya adalah pil roh, batu roh, dan berbagai macam barang lainnya. Ham, senjata dan artefak roh di dalamnya tidak berkualitas tinggi. Ditambah dengan ukurannya yang besar, tidak praktis untuk dibawa-bawa dan mungkin tidak cocok untukmu, jadi kami tidak mengaturnya untukmu. Namun, ketika kami kembali ke pavilion, kami akan tetap membantu Anda menukarnya dengan poin kontribusi yang sesuai, jelas Kang Zi. Kinlai menimbang tas kulit di tangannya, dan matanya menampakkan ekspresi terkejut yang menyenangkan saat dia berulang kali mengucapkan terima kasih kepada mereka. Selama tiga hari berikutnya, semua orang terlebih dahulu menyembuhkan luka mereka di samping kolam. Setelah Kinlai merasa bahwa energi spiritualnya sudah penuh, ia bertarung sebentar dengan Cupeng, yang berada di level ke-7 pemurnian, tanpa bantuan petir langit ke-9. Alam sejatinya hanya berada pada tingkat ke-6 pemurnian, jadi dia tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan Cupeng. Ranahnya sedikit lebih rendah, tetapi karena tubuhnya yang kuat, serangannya mengandung guntur dan kilat, menyebabkan Cupeng tertahan di mana-mana. Cupeng jelas berada di ranah yang lebih tinggi, tetapi dia tidak dapat memanfaatkannya. Seni roh yang kamu kembangkan sangat aneh. Jika kamu memiliki artefak roh yang cocok untuk melengkapinya, kekuatannya akan lebih mengerikan. Setelah menyaksikan pertarungan keduanya, Tuze mengusap dagunya dan berkata, saat kita kembali, aku akan pergi ke gudang artefak roh pavilion untuk mencarimu. Aku berharap bisa menemukan artefak roh yang dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Kinlai tersenyum. Karena Cupeng terluka, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia merasa bahwa kekuatan tubuhnya mungkin jauh lebih besar daripada Cupeng. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya secara keseluruhan. Secara pribadi, dia merasa bahwa jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tanpa kekuatan guntur, dia seharusnya dapat bersaing dengan Kang Zi, yang berada di level ke-8 pemurnian. Tidak mungkin Yan Zikian membawa terlalu banyak orang ke pegunungan Arktik. Dia bahkan mengalami kerugian kali ini. Dengan kepribadiannya yang berhati-hati, dia mungkin tidak akan datang dan mengambil risiko tanpa keyakinan penuh. Baiklah, mari kita tinggal beberapa hari lagi dan melihat apakah kita bisa mendapatkan lebih banyak besi bintang. Saudara Lai, apakah Anda akan kembali ke pavilion Nebula bersama kami? Tidak, aku masih harus kembali ke keluarga Ling. Kin Lai menolak. Saat ini, guntur dan kilat sering terjadi. Dia masih perlu mengandalkan lingkungan khusus di dalam gunung herbal untuk terus mengembangkan pemusnahan petir surgawi, jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Tu, karena kalian sudah cukup pulih, aku akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi lain kali. Meskipun Tu Zhe dan Zhuokian berusaha keras untuk membuatnya tetap tinggal, Kin Lai bersikeras untuk pergi terlebih dahulu. Ketujuh orang itu tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya dapat melihatnya pergi dengan penuh penyesalan. Setelah Kin Lai pergi, Tu Zhe dan yang lainnya tinggal di kolam dan terus bekerja keras untuk besi bintang. Kota keluarga Ling, malam hari. Sudah hampir setengah bulan, dan Kin Lai masih belum muncul. Sepertinya kecelakaan benar-benar terjadi. Ling Chengzi berkata sambil mengerutkan kening saat dia duduk di panggung pengamatan lapangan latihan bela diri kota dan mengamati pemuda-pemuda keluarga Ling di bawah. Di sampingnya adalah patriar keluarga Ling, Ling Cheng Ye, dan Ling Yusi. Ling Suan-Suan mengenakan rok pendek rumbai awan yang menyala-nyala. Dia berdiri dengan bersih dan segar di tengah lapangan latihan bela diri dan berteriak kepada praktisi bela diri keluarga Ling seperti seorang instruktur. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebanggaan, dan bercak-bercak besar kulit seputih salju di kaki dan lengannya yang indah terekspos. Kulitnya yang putih berkilau membuat hati banyak pemuda yang bersemangat menjadi liar dan kehilangan konsentrasi. Demi menenangkan pikirannya dan agar dia bisa berkonsentrasi pada kultifasinya, Ling Cheng Ye sudah lama berjanji padanya secara pribadi bahwa dia dan Kin Lai tidak lagi terikat oleh suatu pertunangan. Ling Suan-Suan merasa lega. Ditambah dengan fakta bahwa Kin Lai tidak muncul selama setengah bulan, dia perlahan-lahan sudah lupa bahwa ada orang seperti itu di keluarga Ling. Kaka, selama lima tahun ini, Kin Lai tidak pernah melakukan gerakan yang tidak biasa. Kali ini, dia tidak kembali selama setengah bulan. Mungkin, dia sudah meninggal di tambang. Pikiran Ling Cheng Ye sedikit tergerak saat dia merendahkan suaranya dan berkata, dalam setengah bulan ini, Gunung Ramuan tidak mengalami guntur dan kilat surgawi, dan kondisi layu ramuannya jelas membaik. Meskipun kita masih belum bisa mengumpulkan cukup ramuan roh untuk membayar pavilion nebula kali ini, hal itu seharusnya tidak terlalu memengaruhi kita di masa mendatang. Huh, aku berjanji pada Kin San bahwa aku akan menjaganya, tetapi aku tidak punya cara untuk memasuki tambang. Patriark keluarga Ling menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dia melirik Ling Yusi di sampingnya dan diam-diam bersuka cita dalam hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, bahkan jika Yusi lolos dari malapetaka ini, dia tidak perlu bertunangan dengannya. Bagaimana kalau dia muncul lagi? Ling Yusi mengerutkan kening sambil bertanya dengan lembut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia selalu merasa bahwa Kin Lai tidak akan mudah mendapat masalah. Dia juga tidak bisa mengatakan apa yang membuatnya berpikir seperti ini, tetapi dia hanya merasa bahwa Kin Lai mungkin tidak sesederhana yang dipikirkan orang lain. Akan tetapi, saat ini dia tidak dapat memastikan, juga tidak dapat yakin kalau Kin Lai benar-benar aneh. Jika dia benar-benar muncul, huh, maka itu adalah nasib burukmu. Ayah hanya bisa mengikuti perjanjian dengan Kin San saat itu dan membiarkan kalian berdua bertunangan lebih awal. Patriar keluarga Ling memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Huh, bukan berarti aku berharap sesuatu terjadi padanya, hanya saja kemunculannya memang telah menempatkan keluarga Ling kita dalam situasi yang agak sulit. Bertunangan adalah masalah yang merepotkan, dan ramuan spiritual di gunung ramuan. Bahkan lebih merupakan fondasi keluarga Ling. Men, kita masih belum tahu bagaimana menghadapi nebula pavilion. Si jalan itu terus mendesak kita, kesabaranku hampir habis. Wajah Ling Chengzi menjadi gelap saat dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kakak, kita. Berhenti bicara. Waktunya tidak tepat. Patriar keluarga Ling berseru pelan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati, dan melihat bahwa tidak ada mata-mata dari keluarga Du, dia akhirnya berkata dengan suara rendah, dalam waktu dekat, aku akan secara pribadi membawa beberapa orang ke pegunungan Arktik dengan harapan menemukan ramuan dan obat-obatan spiritual untuk menebus kerugian di gunung ramuan dan memberi penjelasan kepada pavilion nebula. Pergi ke pegunungan Arktik lagi. Wajah Ling Yusi yang lembut dan cantik sedikit berubah saat dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, terakhir kali, kita sudah menderita kerugian besar dan mengorbankan banyak anggota klan kita. Dengan kekuatan keluarga Ling kita, terlalu berisiko untuk pergi jauh ke pegunungan Arktik. Ayah, Anda harus mempertimbangkan ini dengan serius, bukan? Kita tidak punya pilihan, teriak patriar keluarga Ling. Si bodoh telah kembali. Si bodoh telah kembali ke kota. Jadi dia belum meninggal. Petik dua, petik dua. Pada saat ini, banyak teriakan orang datang dari pintu masuk kota. Ketika Ling Cheng Ye dan yang lainnya di tribun mendengar suara-suara ini, mereka semua memiliki ekspresi aneh dan diam-diam tertekan. Di mata kedua bersaudara itu, kembalinya Kin Lai praktis merupakan kemalangan yang hanya akan membawa masalah baru bagi keluarga Ling. Wajah damai Ling Yusi juga menampakkan sedikit ketidakberdayaan dan kepahitan saat dia mendesah dalam hatinya. Ini sudah takdir, kan? 14. Kin Lai berjalan di jalan batu di pintu masuk kota dengan ekspresi kaku. Sama seperti setengah bulan yang lalu, tatapan matanya kosong dan tak bernyawa. Pakaiannya berlumuran lumpur, dan dia tampak putus asa dan tak bersemangat. Di belakangnya, Ling Ying, mengenakan pakaian berwarna-warni dan dengan rasa keraguan yang kuat di matanya, mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Setengah bulan yang lalu, setelah Kin Lai meninggalkan Gunung Herb, patriar keluarga Ling mengira bahwa dia berada di perut gunung dan ingin sekali menemuinya. Jadi, dia mengatur agar orang-orang menunggu siang dan malam di pintu masuk tambang Gunung Herb. Pada malam hari, Ling Feng berjaga, dan pada siang hari, Ling Ying berjaga. Keduanya bergantian berjaga, dan begitu dia muncul, mereka akan segera melapor kepada patriar keluarga Ling. Karena itu, Du Heng yang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap bagian dalam Gunung Ramuan, tidak pernah menemukan kesempatan untuk menjelajah lebih dalam. Adapun Ling Feng dan Ling Ying, mereka hanya diizinkan menunggu di pintu masuk tambang Gunung Ramuan oleh Ling Cheng Ye. Mereka dilarang keras memasuki perut gunung, jadi bahkan sekarang, mereka tidak tahu bahwa ada formasi aneh yang melindungi Gunung Ramuan. Malam ini, Ling Ying berjaga di pintu masuk tambang seperti biasa. Saat hendak tertidur karena bosan, tiba-tiba ia melihat Kin Lai kembali dari arah Pegunungan Arktik. Ling Ying begitu terkejut hingga dia hampir berteriak. Dia mengikuti Kin Lai sepanjang jalan, matanya yang curiga terus menatap tubuh Kin Lai. Dia tidak bisa melihat apapun, yang membuatnya semakin ragu. Si idiot ini sebenarnya tidak berada di tambang, tetapi di Pegunungan Arktik selama setengah bulan. Apa yang dia lakukan di sana? Bagaimana dia bisa bertahan hidup setelah menyerbu Pegunungan Arktik sendirian? Semakin Ling Ying memikirkannya, semakin bingung dia. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan keheranan, dan untuk pertama kalinya, dia menjadi penasaran dengan Kin Lai. Kin Lai tentu tahu bahwa Ling Ying, yang berada di belakangnya, telah mengamatinya sepanjang waktu. Hatinya tidak goyah sedikitpun. Sebelum mencapai Gunung Herbal, dia telah menyembunyikan kedua tas itu dengan benar untuk menghindari masalah yang tidak perlu dengan terlalu banyak barang yang dibawanya. Sekarang setelah dia bebas, dia tidak takut keluarga Ling akan menginterogasinya tentang apapun. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Ling, tetapi dia juga tidak memiliki niat jahat. Di matanya, hubungan antara dia dan keluarga Ling hanyalah kesepakatan bisnis. Kakek memperbaiki artefak roh untuk keluarga Ling sebagai ganti hak untuk menggunakan bagian dalam Gunung Herbal, dan membantunya mengolah pemusnahan Guntur Surgawi, hanya itu saja. Seperti biasa, ia memasuki kota dari pintu masuk, mengabaikan tatapan dan kritikan orang-orang di sekitarnya, dan langsung menuju rumah batunya. Teriakan aneh, idiot, kembalilah. Semuanya disaring olehnya, karena ia sudah terbiasa dengan hal itu, hal itu tidak memengaruhinya sama sekali. Tidak lama kemudian, dia kembali ke tiga rumah batu. Jelas bahwa rumah-rumah batu itu telah dibersihkan. Kin Lai tidak peduli, dia menutup pintu dan mulai beristirahat. Kepulangannya ke kota membuat banyak orang bingung, seperti saudara-saudara Ling Cheng Ye dan keluarga Du. Ada juga orang yang acu-tau-acu, seperti Ling Suan-Suan. Dia masih berteriak di lapangan latihan bela diri dan bahkan tidak melihat ke arah Kin Lai. Kepala keluarga, Ling Ying meninggalkan Kin Lai. Pakaiannya berkibar saat dia dengan cepat datang ke sisi Ling Cheng Ye. Wajahnya yang menawan penuh dengan keraguan saat dia berkata dengan suara rendah, dia, dia tidak datang dari tambang, tapi, dia datang dari arah pegunungan arktik. Dia tidak berada di tambang selama setengah bulan penuh. Begitu dia mengatakan ini, ketiga anggota keluarga Ling semuanya tampak terkejut. Mereka sangat ingin tahu tentang keberadaan Kin Lai dalam setengah bulan ini. Aku tahu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Kepala keluarga Ling merenung sejenak, memerintahkan Ling Ying untuk tidak berbicara terlalu banyak, dan memberi isyarat agar dia pergi. Kemudian, dia menatap Ling Cheng Xi. Kedua bersaudara dan Ling Yu Xi semuanya berdiri dan berjalan ke arah rumah batu Kin Lai. Ketiganya segera tiba di depan rumah batu Kin Lai. Ling Cheng Ye mengetuk pintu. Kin Lai, aku paman Lingmu. Tolong buka pintunya. Di dalam rumah, Kin Lai membuka matanya dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia dengan cepat menyesuaikan ekspresinya dan membuka pintu batu dengan ekspresi kosong, mempersilahkan tiga anggota keluarga Ling masuk. Dalam lima tahun ini, Ling Cheng Ye sesekali akan datang. Pada saat itu, Kin San masih di sini, dan dia akan datang mencari Kin San untuk memperbaiki artefak spiritual. Setelah kakeknya meninggal, Ling Cheng Ye tidak pernah datang selama dua tahun terakhir. Kunjungan ini membuat Kin Lai dipenuhi dengan keraguan, karena dia tidak tahu tujuan dari ketiga anggota keluarga Ling tersebut. Setelah ketiga anggota keluarga Ling masuk, mereka melihat Kin Lai duduk di bangku batu, menatap kosong ke arah cangkir di atas meja batu, seolah-olah cangkir itu jauh lebih menarik daripada mereka bertiga. Ling Cheng Ye menatapnya dengan saksama selama beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, Kin Lai, aku tidak tahu apakah kamu bisa mendengarku atau tidak, dan aku tidak tahu apakah kamu akan seperti ini selamanya. Aku hanya ingin mengatakan, ramuan dan obat-obatan spiritual di gunung Ramuan adalah yang paling penting bagi keluarga Ling, dan dalam dua tahun terakhir, ramuan spiritual itu sudah mulai layu dalam jumlah besar, yang mana telah mempengaruhi fondasi keluarga Ling. Setelah jeda, dia menatap mata Kin Lai dalam-dalam, tetapi tidak melihat ada yang aneh. Tak berdaya, dia hanya bisa terus berkata, jika, jika kau bisa mendengarku, jika kau punya cara, aku harap layunya tanaman obat di gunung tanaman obat bisa berhenti. Keluarga Ling tidak dapat menanggung kehilangan sebesar itu, jadi harap perhatikan masalah ini. Kin Lai tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terus menatap cangkir itu. Ada satu hal lagi, Ling Cheng Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan semakin tak berdaya, aku berjanji pada kakekmu bahwa aku akan menjagamu sampai kamu berusia 17 tahun, dan salah satu caranya adalah dengan membuatmu bertunangan dengan putriku. Menurut kesepakatan antara aku dan kakekmu, upacara itu akan segera diadakan. Aku beritahu kamu, itu adalah antara kamu dan Yusi, saya akan mengaturnya sesegera mungkin, dan upacara akan diadakan selama periode waktu ini. Kin Lai masih terpaku, tanpa ada perubahan sedikitpun dalam ekspresinya, tetapi wajah Ling Yusi memerah, dan ekspresinya memerah. Namun, saya ingin memperjelas terlebih dahulu, pertunangan ini hanya untuk perlindungan Anda, dan hanya akan berlangsung selama dua tahun. Setelah dua tahun, apapun yang terjadi, aku akan memutuskan pertunanganmu, jadi aku harap kamu siap secara mental. Ling Cheng Ye terus menambahkan, dan setelah hening sejenak, dia berkata, kakekmu telah berjasa pada keluarga Lingku, dan kita telah menjalin kerjasama yang menyenangkan selama beberapa tahun terakhir. Aku harap akan seperti ini di masa mendatang. Men, tidak peduli apapun situasimu yang sebenarnya, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu di masa mendatang. Semua orang harus berusaha untuk rukun. Selesai berbicara, Ling Cheng Ye berdiri dan memberi isyarat kepada adik laki-lakinya dan putrinya untuk pergi bersamanya. Ayah, aku ingin bicara dengannya sendirian, kalian pergilah dulu. Ling Yusi menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara lembut. Ling Cheng Ye merasa bersalah padanya, dan mendesah dalam hatinya. Dia menganggup tanpa berkata apa-apa lagi, dan berjalan keluar dari rumah batu bersama adik laki-lakinya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan suasananya berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Ekspresi Kin Laikaku, dan dia tidak menunjukkan reaksi apapun, seolah-olah dia tidak tahu bahwa ada seorang gadis cantik yang masih muda di ruangan itu. Ling Yusi menggigit bibir bawahnya, dan dengan pipinya yang sedikit memerah, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, kamu mungkin sudah lama tidak mandi, aku akan mengambilkan air untukmu terlebih dahulu. Selesai berbicara, dia berdiri dengan anggun, dan menggulung lengan bajunya, memperlihatkan pergelangan tangannya yang seputih salju. Dengan ekspresi agak malu, dia pergi ke kamar mandi untuk mengambil air bagi Kin Laik. Baru setelah ember kayu itu terisi air dan handuk serta barang-barang lain ditaruh di dalamnya, barulah dia kembali. Dia menggunakan serangkaian tindakan ini untuk menyesuaikan diri, dan dalam waktu singkat ini, dia perlahan-lahan mulai tenang. Jejak rasa mengasihani diri sendiri dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya yang halus dan cantik, dan dia menerima nasibnya dan berkata, keluarga lingku berutang budi kepada kakek Kin San, dan aku akan menggunakan dua tahun untuk membayarnya. Setelah kita bertunangan, aku akan sering datang untuk merawatmu. Huh, aku hanya bisa melakukan beberapa hal seperti membersihkan, dan hal-hal seperti mengambil air untuk kamu mandi, aku harap kamu bisa mengerti. Sambil berbicara, Ling Yusi mengambil kain basah, dan tanpa mempedulikan reaksi Kin Laik, dia mulai menyibukkan diri dengan cekatan di dalam kamar. Tatapan mata Kin Laik kosong, tetapi hatinya sangat jernih. Melalui keakraban Ling Yusi dengan ruangan itu, dia segera menyadari bahwa pekerjaan membersihkan ruangan selama setengah bulan terakhir seharusnya dilakukan oleh gadis yang lembut dan cantik di depannya ini. Huh, kamu sungguh menyedihkan. Setelah kakek Kin San meninggal, kamu sendirian, dan otakmu tidak begitu bagus. Awalnya, ayahku akan mengizinkanmu dan adik perempuanmu bertunangan. Dia juga seusia denganmu, tetapi adik perempuan adalah harapan masa depan keluarga Ling. Ayah khawatir pertunangan itu akan memengaruhi kultifasinya dan pernikahannya di masa depan, jadi aku menggantikannya. Heh, meskipun aku kakak perempuan, bakat kultifasiku tidak setinggi adik perempuanku. Saya sudah berusia 17 tahun-tahun ini, dan sebelum berusia 20 tahun, saya khawatir saya tidak akan mampu menembus alam pembukaan Natal. Nebula pavilion sangat pemilih dalam hal memilih anggota inti. Jika saya tidak dapat menembus alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun, saya tidak akan pernah bisa mendapatkan persetujuan mereka sepanjang hidup saya. Ayah dan paman ketiga ku ingin memasuki pavilion nebula sepanjang hidup mereka, tetapi sayangnya, takdir tidak berpihak pada mereka, dan mereka tidak dapat mewujudkan impian mereka sepanjang hidup mereka. Mereka hanya dapat mempercayakan harapan mereka kepada adik perempuan. Huh, karena tanaman herbalnya sudah layu, dan keluarga Duh sudah menguasai kita, mereka sudah mengganggu kita tanpa henti. Wanita itu ingin mengambil gunung tanaman herbal untuk dirinya sendiri. Kali ini, dia datang dengan cara yang mengancam, dan aku tidak tahu apakah kita bisa menghentikannya. Petik 2 Petik 2 Mungkin karena dia akan segera bertunangan dengan Kin Lai, atau mungkin karena dia merasa Kin Lai tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia tidak terlalu berhati-hati. Akibatnya, ketika Ling Yusi sedang bekerja, mulutnya terus bergumam tanpa henti, dan itu sebenarnya membuat Kin Lai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang situasi keluarga Ling. Hal itu juga memungkinkannya untuk lebih memahami Ling Yusi, dan kesannya terhadap wanita ini juga telah berubah sampai batas tertentu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ling Yusi tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memberitahu Kin Lai bahwa air sudah disiapkan, dan dia harus ingat untuk mandi lebih awal, lalu diam-diam meninggalkan rumah. Kin Lai mendengarkannya sebentar, dan baru setelah yakin bahwa dia sudah berjalan jauh, barulah dia masuk ke kamar mandi. Melihat noda air besar di samping ember dan handuk yang tidak rapi, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa tanpa sadar. Dia bisa melihat, Ling Yusi mungkin tidak sering melakukan hal semacam ini, ditambah lagi dia tadi sedang gelisah dan panik, akhirnya jadi seperti ini. Sambil mengusap hidungnya, Kin Lai tidak peduli, menanggalkan pakaiannya, dan masuk ke dalam ember kayu. Kemudian, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia hampir berteriak. Itu sebenarnya air dingin. Keesokan harinya, Kin Lai memasuki ruang makan keluarga Ling dengan tatapan kosong di matanya, dan ingus menetes dari hidungnya. Saat Ling Yusi yang merasa bersalah melihatnya masuk dengan ingus menetes dari hidungnya, dia buru-buru menahan tawannya dan menundukkan kepala, tidak berani menatapnya lagi. Saudara Ling dan Du Jiao Lan dengan cepat mulai saling menentang mengenai masalah ramuan roh. Bau mesiu yang pekat membuat Kin Lai merasa bahwa kedua belah pihak mungkin akan mulai berkelahi di meja makan. Setelah makan, dia melanjutkan kultivasinya di tambang gunung ramuan. Karena dia tidak dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran, dia dengan hati-hati mengendalikan kekuatan guntur surgawi saat berkultivasi, untuk menjaga listrik meluap dan membunuh ramuan roh dan ramuan roh. Perkataan Ling Cheng Ye masih memiliki efek yang diinginkan. Dia juga tidak ingin menghancurkan fondasi keluarga Ling dan menarik masalah yang tak ada habisnya. Dia kembali normal, dan Ling Feng serta Ling Ying tidak lagi menjaga tambang. Suatu malam, Du Heng akhirnya menemukan kesempatan untuk memasuki tambang. Setelah penjelajahan yang memusingkan, Du Heng terkejut, dan seperti Ling Cheng Zee, dia juga terkejut dengan perubahan di dalam tambang. Sementara Du Heng melaporkan situasi di dalam tambang kepada ibunya, Ling Cheng Ye juga membuat pengaturan. Dia meminta Ling Xuan Xuan dan Ling Cheng Zee untuk sementara waktu pergi dan membiarkan mereka pergi ke kota Icestone. Ini karena dia tahu betul bahwa begitu Ling Xuan Xuan tahu bahwa saudara perempuannya telah menggantikannya untuk bertunangan dengan Qin Lai, dia pasti akan meledak dan menghalangi upacara pertunangan Qin Lai dan Ling Yuxi. Ling Cheng Ye ingin mereka pergi ke kota Icestone. Mengirim Ling Xuan Xuan pergi hanyalah salah satu alasannya, alasan utamanya adalah agar mereka dapat menyapa Nebula Pavilion. Bakat Ling Xuan Xuan sangat luar biasa, dan Pavilion Nebula telah lama menyadarinya. Ling Cheng Ye berharap Pavilion Nebula dapat memberikan wajah kepada Ling Xuan Xuan dan terus memberi keluarga Ling lebih banyak waktu untuk menyerahkan ramuan tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, Ling Yuxi benar-benar datang ke rumah Batu Qin Lai seperti yang dijanjikan. Siang hari, saat Qin Lai tidak ada, dia akan mengambil pakaian yang sudah diganti Qin Lai dan mencucinya. Sore harinya, setelah Qin Lai kembali, dia akan menjemur pakaian, menyiapkan air untuk mandinya, dan membantunya membersihkan diri. Kejadian memalukan saat salah mengisi air dingin tidak pernah terjadi lagi. Tentu saja, kebiasaannya juga tidak berubah. Setiap hari, dia akan berbicara sendiri. Setelah kecanggungan awal, Qin Lai secara bertahap terbiasa dengan kehidupan seseorang yang melayaninya. Begitu Ling Yuxi selesai mengisi air, dia tidak menunggu Ling Yuxi pergi dan langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setiap kali dia mandi telanjang di bak kayu, dia akan mendengar keluhan lembut Ling Yuxi dari sisi lain pintu. Dia akan mengangkat alisnya sedikit, dan kadang-kadang, dia bahkan akan memperlihatkan senyum aneh di wajahnya. Aku pergi dulu. Jangan terburu-buru. Suara Ling Yuxi yang lembut dan halus terdengar dari luar. Tepat ketika Qin Lai berpikir bahwa dia akan pergi, Ling Yuxi, yang berdiri di depan pintu, bernapas sedikit tidak teratur. Suaranya selembut bisikan nyamuk, besok, besok adalah hari yang diatur ayahku. Setelah sekian lama dia pergi, Qin Lai akhirnya bereaksi. Dia duduk di bak kayu dan menatap kosong ke balok atap, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. 15. Sebelum langit cerah, Qin Lai diam-diam berjalan menuju gunung herbal. Dua tas kulit yang dibawanya dari pegunungan arktik telah lama disimpan di gua tempat ia bercocok tanam. Satu tas berisi inti binatang umbra lightning condor dan sekitar selusin ice stock grass. Tas yang satunya lagi berisi beberapa batu roh, pil roh, bahan roh, dan berbagai barang lain yang awalnya milik para praktisi bela diri satiret ice manor yang telah dibunuhnya. Baru-baru ini, ia telah berkultivasi dengan bantuan inti binatang umbra lightning condor dan ice stock grass. Kedua bahan ini sangat membantu dalam memadatkan energi roh, sehingga ia dapat dengan jelas merasakan kelimpahan energi di lautan rohnya. Adapun batu roh, pil roh, dan barang-barang lainnya, dia tidak terlalu memperhatikannya. Di satu sisi, dia tidak tahu nilai sebenarnya dari barang-barang itu, dan di sisi lain, rumput batang es dan inti binatang umbra lightning condor lebih efektif untuk kultivasinya. Upacara pertunangan Kin Lai memilih beberapa pil roh, batu roh, dan barang-barang lain yang tampak bagus. Dia memasukkannya ke dalam tas yang lebih kecil dan menaruhnya di dalam pakaiannya. Ketika mendengar Ling Yusi menyebutkan pertunangan itu, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah menolak. Dia tidak ingin terlibat dengan keluarga Ling, dan dia tidak ingin menyakiti Ling Yusi lebih jauh. Setelah berpikir cukup lama, ia merasa bahwa masalah ini sudah diatur oleh kakeknya, sehingga perlawanan batinnya pun berkurang drastis. Selain itu, patriar keluarga Ling telah menjelaskan bahwa pertunangan ini tidak nyata, dan hanya sekadar formalitas yang akan dibatalkan setelah dua tahun. Dari sudut pandangnya, upacara palsu bukanlah masalah besar. Belakangan ini, Ling Yusi sering datang melayaninya, dan perlahan ia mulai terbiasa. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda berusia 15 tahun yang telah lama kesepian. Memiliki seorang gadis cantik yang seperti saudara perempuan yang sering datang untuk membantunya mencuci pakaian dan air adalah sesuatu yang dia nikmati. Jika dia bertunangan dengan Ling Yusi, dia akan tetap melayaninya seperti ini selama dua tahun lagi. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa menikmati perlakuan seperti itu lagi. Setelah mempertimbangkannya beberapa saat, Kin Lai tidak lagi menolaknya, dan siap untuk menjalaninya. Meskipun dia biasanya berpura-pura gila, dia masih merasa sedikit bersalah tentang upacara pertunangan ini. Oleh karena itu, dia datang ke Gunung Herbal untuk membawa beberapa barang untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Secara umum, sebelum upacara pertunangan, mempelai pria tidak hanya perlu menyiapkan hadiah pertunangan, tetapi juga harus membawa serta para tetua keluarganya. Ia juga harus terlebih dahulu menyembah leluhur. Kin Lai tidak memiliki sanak saudara di sekitarnya, dan dia tidak tahu di mana leluhurnya berada, jadi langkah ini dilewati. Ia membawa barang-barang itu dan bergegas kembali ke rumah batu sebelum fajar. Setelah mencuci, ia menunggu dengan tenang keluarga Ling untuk menunjukkan jalan kepadanya. Di lobi keluarga Ling, huh, Nona pertama sungguh menyedihkan. Dia benar-benar akan bertunangan dengan si Tolol itu. Bukankah kau bilang dia adalah Nona kedua? Nona kedua memiliki bakat yang hebat dan ditakdirkan untuk memasuki pavilion Nebula di masa depan. Dia tidak boleh memiliki noda apapun. Kakek Kin San pernah membantu keluarga Ling di masa lalu, dan kepala keluarga sudah berjanji padanya. Dia tidak bisa mengingkari janjinya, bukan? Mengapa tidak? Momo ngomong, Kin San sudah mati. Apa yang bisa diketahui si bodoh itu? Nona sulung sangat cantik, tapi dia malah dimanfaatkan oleh orang bodoh. Surga sungguh tidak adil. Ya. Banyak anggota keluarga Ling yang tersebar di lobi dan saling berbisik. Mereka semua merasa bahwa Ling Yusi tidak berharga dan menyesali pengorbanannya. Setelah Ling Chengzi dan Ling Suan Suan berangkat ke kota Icestone, patriar keluarga Ling tiba-tiba mengumumkan pertunangan antara Kin Lai dan Ling Yusi. Kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, mereka bersiap untuk segera menyelesaikan upacara hari ini. Ling Cheng Ye tidak memberi tahu atau mengundang pasukan sekitar yang berhubungan baik dengannya. Dia hanya mengumumkannya di kota. Jelas bahwa dia tidak berencana untuk melakukan hal ini dengan gembar-gembor. Pada saat ini, banyak anggota keluarga Ling diundang untuk berkumpul di lobi. Salah satu tetua keluarga Ling, Ling Kangan, juga ada di antara mereka. Dia juga satu-satunya penatua yang diundang. Keluarga Ling memiliki tiga tetua, Ling Kangan, Ling Siang, dan Ling Bo. Mereka semua adalah praktisi bela diri dari generasi tua keluarga Ling, generasi yang sama dengan ayah Ling Cheng Ye. Karena keluarga Ling dekat dengan pegunungan Arktik, pengembangan pasukan bela diri menghadapi banyak tantangan. Terkadang, mereka harus memasuki kedalaman pegunungan untuk memburu binatang buas dan mencari tanaman roh. Terkadang, mereka harus menerima perintah Pavilion Nebula untuk melawan pasukan musuh. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan akhir yang baik. Patriar keluarga Ling generasi sebelumnya, ayah Ling Cheng Ye, terbunuh dalam pertempuran melawan kekuatan musuh. Ketiga tetua, Ling Kangan, Ling Siang, dan Ling Bo, semuanya menderita luka parah. Beberapa kultivasinya hancur, sementara yang lain terus-menerus mundur. Mereka biasanya tinggal di rumah untuk memulihkan diri dan jarang berpartisipasi dalam urusan keluarga. Kalau bicara logika, bukan hanya Ling Cheng Xi dan Ling Suan Suan saja yang harus hadir di acara pertunangan Ling Yu Xi, ketiga tetua juga harus hadir. Namun, Ling Cheng Ye telah menolak masalah ini sejak awal dan sudah siap untuk memutuskan pertunangan di masa mendatang. Oleh karena itu, dia tidak mengatur agar kedua tetua lainnya datang dan hanya meminta Ling Kangan datang. Orang-orang bermar gadu tidak datang, jadi Patriark mungkin tidak mengundang mereka. Hem, akan jauh lebih tenang dengan cara ini. Huff, mereka sama sekali bukan warga kota keluarga Ling kita, jadi mengapa kita harus mengundang mereka? Hanya melihat ibu dan anak itu saja sudah membuat perutku penuh amarah. Banyak pemuda dari keluarga Ling, ketika menyebut Du Ji Aolan dan yang lainnya di sudut, wajah mereka penuh amarah dan cahaya dingin di mata mereka. Seorang wanita tua dari keluarga Ling membawa Kin Lai ke Aola Utama. Sepanjang jalan, dia tidak tahu apa yang dia katakan, dan dia tidak tahu apakah Kin Lai bisa mengerti. Dia hanya berkata, Sebentar lagi, kamu tinggal ikut aku. Kami akan mengatur semuanya. Patriark sangat teliti dan telah mengatur segalanya untukmu. Di sini, bahkan hadiah pertunangan yang seharusnya kamu berikan telah disiapkan. Wanita tua itu melambaikan kotak kayu di tangannya padanya. Kin Lai tertegun dalam hatinya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, dia tertawa bodoh dan mengeluarkan tas kain dari dadanya. Dia meletakkannya di atas kotak kayu di tangan wanita tua itu, menunjukkan bahwa itu adalah hadiah pertunangannya. Wanita tua itu jelas tercengang. Dia pertama kali menatap Kin Lai dengan ekspresi aneh untuk beberapa saat sebelum dia menyentuh tas kain itu dengan sikap ahli. Setelah diam-diam menimbangnya sejenak, dia menyadari bahwa tas kain itu seharusnya diisi dengan benda-benda keras seperti batu. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan terhadap dirinya sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak membuka tas kain itu untuk memeriksanya. Dia hanya berpikir, kupikir aku pintar, tetapi tampaknya orang bodoh tetaplah orang bodoh. Bahkan mengambil batu dan memperlakukannya seperti harta karun. Tak lama kemudian, di tengah suara petasan, wanita tua itu membawa Kin Lai ke pintu masuk aula utama. Dia menyerahkan kotak kayu di tangannya beserta tas kain Kin Lai. Kemudian, dia menunjuk kotak kayu itu, menunjukkan bahwa orang yang menerima hadiah pertunangan itu sudah lama menyiapkan kotak kayu itu. Dia kemudian menunjuk tas kain itu dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Baru kemudian dia menyeret Kin Lai masuk. Aula utama yang tadinya berisik, tiba-tiba menjadi sunyi karena kedatangan Kin Lai. Semua orang menatap Kin Lai, yang memiliki ekspresi kaku di wajahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan mendesah. Dalam hati mereka, mereka semua merasa bahwa Ling Yusi tidak layak. Kin Lai melihat Ling Yusi pada pandangan pertama. Dia jelas-jelas berpakaian sangat cermat. Ia mengenakan gaun merah terang yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dan anggun. Pipinya berwarna merah muda, membuatnya tampak luar biasa cantik. Ornamen kristal yang indah membuatnya tampak ceria dan imut. Kulitnya seputih giok, wajahnya yang cantik, matanya yang jernih dan cemerlang, dan temperamennya yang elegan, membuatnya tampak seperti peri dari istana bulan saat ini. Dia begitu cantik sehingga membuat hati orang-orang bergoyang dan tak dapat menahan diri. Akan tetapi, semakin cantik dia, semakin banyak pula orang yang mengasihani dan mengasihaninya. Semua orang melihat ke arah Ling Yusi yang anggun dan anggun, lalu melihat ke arah Kin Lai yang kaku dan tak bernyawa. Mereka semua merasa tidak nyaman dan mendesah, merasa semakin tidak nyaman. Tentu saja, tidak semua orang seramah Ling Yusi. Ada juga beberapa gadis keluarga Ling yang tidak memiliki hubungan baik dengan Ling Yusi dan iri dengan kecantikannya. Bisikan-bisikan mereka tidak enak didengar, dan mata mereka penuh dengan ejekan dan cemohan. Ling Cheng Ye menatap putri cantik dan pendiam di sampingnya, dan mendengarkan kritikan orang-orang di aula utama, merasa sangat bersalah. Ia tidak ingin upacara ini berlangsung terlalu lama, maka ia buru-buru menoleh ke arah perempuan tua itu, memberi isyarat agar cepat-cepat menyelesaikan upacara itu, sehingga sandiwara yang ia mulai seorang diri ini dapat segera berakhir. Wanita tua itu mengerti secara diam-diam, dan berteriak keras, membimbing Kin Lai dan Ling Yusi untuk melaksanakan upacara yang rumit itu. Mendengarkan perkataan orang-orang, dan menahan tatapan kasihan, simpati, dan ejekan, Ling Yusi hanya bisa berpura-pura acuh tak acuh, dan sesekali bekerja sama dengan mereka dengan memberikan senyuman. Kepahitan dan rasa masam di lubuk hatinya, adalah sesuatu yang hanya dia sendiri yang tahu. Ini takdir, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Ayah dan yang lainnya sudah berkorban banyak untuk keluarga, sudah saatnya. Aku berkorban untuk keluarga, meskipun Kin Lai. Memang seperti itu, tetap saja ada manfaatnya bersikap bodoh. Dia tidak akan menindasku, dan dia tidak akan peduli padaku. Dia sebenarnya terlihat sangat baik saat memejamkan mata. Kalau dia tidak bodoh, kalau dia normal, walaupun dia orang biasa, pasti lebih mudah diterima. Ling Yusi diam-diam menghibur dirinya sendiri, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak dapat menahan rasa kasihan pada dirinya sendiri. Setiap wanita bermimpi tentang belahan jiwa mereka yang heroik dan luar biasa, mampu melindungi dan merawat mereka. Dia baru berusia 17 tahun, jadi tentu saja dia tidak terkecuali. Tentu saja, dia memiliki fantasi seperti itu sebelumnya. Namun kenyataan begitu kejam. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba mencengkramnya dengan erat, menyebabkan Ling Yusi tiba-tiba menjadi gugup. Kemudian, dia mendengar teriakan wanita tua itu. Dia segera menyadari bahwa pada titik ini dalam upacara tersebut, dia dan Kin Lai harus terus berpegangan tangan. Dia juga tahu bahwa tangan Kin Lai seharusnya digenggam dengan bantuan wanita tua itu. Dia, yang tidak pernah melakukan kontak fisik dengan seorang pria, sedikit gugup. Dia segera menyadari bahwa tangan Kin Lai sangat ramping dan lembut, dan tampaknya jauh lebih nyaman daripada tangan adik perempuannya. Ini mengejutkannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Kin Lai di sampingnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa di kedalaman mata kayu Kin Lai, sepertinya ada semacam cahaya yang bersinar diam-diam. Hanya pada jarak sedekat itu dia bisa samar-samar melihatnya. Cahaya itu benar-benar membuatnya merasa nyaman tanpa alasan, dan perlahan-lahan menenangkan hatinya yang kacau. Aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang tangan Kin Lai. Dia bahkan menggunakan sedikit kekuatan, dan benar-benar merasa semakin nyaman. Kaka, apa maksudnya ini? Pada saat ini, nada kasar khas Du Jiaolan tiba-tiba terdengar dari luar. Kemudian, ibu dan anak dari keluarga Du, bersama dengan para praktisi bela diri yang diatur oleh Du Haitian, dan dua tetua keluarga Ling lainnya, bergegas memasuki aula besar. Saat tatapan semua orang tertarik, wajah Du Jiaolan menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Pertunangan keponakanku adalah hal yang sangat besar, dan kakak laki-laki bahkan tidak memberitahuku. Apakah kau tidak menganggapku ada di matamu, atau apakah kau sama sekali tidak menganggapku sebagai anggota keluarga Ling? Tanpa menunggu Ling Cheng Ye menjelaskan, dia tiba-tiba menunjuk kedua tetua keluarga Ling yang duduk di kursi roda di belakangnya, dan berkata dengan getir, ada juga dua tetua yang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka demi keluarga Ling, dan akhirnya lumpuh. Namun, mereka bahkan tidak diundang. Ling Cheng Ye, apa artinya ini? Cheng Ye, apa yang terjadi? Salah satu tetua, Ling Siang, juga memasang wajah tegas saat ia didorong maju di kursi rodanya oleh praktisi bela diri keluarga Du. Kami berdua orang tua telah bekerja keras untuk keluarga Ling sepanjang hidup kami, tetapi pada akhirnya, kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara pertunangan generasi muda. Kau sama sekali tidak memandang kami. Tetua yang lain, Ling Bo, menepuk kursi rodanya dengan keras, dan menguliahi dengan wajah penuh amarah. Jangan lupa, kami bertiga tetua punya hak untuk memecat ketua klan. Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya raut wajah Ling Cheng Ye yang berubah, seluruh anggota keluarga Ling di Aula Utama pun memperlihatkan ekspresi ketakutan. 16. Sesuatu yang besar akan terjadi. Melihat Ling Bo dan Ling Siang, kedua tetua yang sudah lama tidak keluar, benar-benar berjalan bersama Du Jiaolan, setiap orang di keluarga Ling merasa hati mereka menegang, menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah Du Jiaolan menemukan misteri tambang Herb Mountain, dia telah dengan sabar menunggu hari ini. Dia sedang menunggu keluarga Ling berkumpul, dan di depan semua orang tua dan muda di keluarga Ling, dia akan melaksanakan rencana besarnya untuk memaksakan turun tahta. Ling Cheng Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Ling Siang dan Ling Bo sama-sama praktisi bela diri dari generasi tua keluarga Ling. Saat mereka masih muda, mereka telah memberikan kontribusi luar biasa bagi keluarga Ling. Karena luka parah dan kelumpuhan yang mereka derita, keduanya telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun, tidak pernah bertanya tentang masalah klan. Karena itu, dia perlahan-lahan mengabaikan keduanya. Dia tidak menyangka bahwa tanpa disadari, keduanya benar-benar akan berjalan bersama Du Jiaolan. Tidak heran cucu kedua tetua baru-baru ini memiliki artefak roh di tangan mereka, dan kultivasi mereka juga meningkat. Tampaknya kedua tetua itu diam-diam telah menerima keuntungan dari orang lain demi masa depan cucu mereka. Suara rendah Ling Feng tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Di aula yang tiba-tiba sunyi, suara ini terdengar sangat jelas. Perkataan Ling Feng yang jujur saat ini miscaya telah menghilangkan keraguan dalam hati orang banyak. Tatapan mata tidak bersahabat dari Du Jiaolan dan kedua putranya juga menyapu saat ini, dengan dingin terfokus pada Ling Feng. Ling Feng mendengus. Apa hubungannya denganmu? Jangan menyela. Ling Ying yang berada di sampingnya pun buru-buru berbisik dan menarik ujung bajunya, menyuruhnya untuk tidak menjulurkan kepalanya keluar, nanti keluarga du akan membencinya. Menyingkirkan Patriark bukanlah hal yang mudah. Salah satu tetua, Ling Kangan, selalu mendukung Ling Cheng Ye. Ia tahu bahwa Patriark selalu melakukan yang terbaik untuk klan, dan tidak pernah memiliki motif egois, jadi ia dengan lantang menyatakan, hanya ketika Patriark telah membuat kesalahan besar, membahayakan klan, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, mempermalukan klan dan membatasi perkembangan klan, para tetua dapat, setelah berdiskusi, menyingkirkan Patriark dari jabatannya. Dia menatap kedua tetua lainnya, ekspresinya berubah dingin saat dia mendengus, tubuh kedua saudara itu selalu lemah, itu bukan apa-apa. Mungkinkah otak mereka juga gagal? Tidakkah kau lihat kerja keras Cheng Ye selama bertahun-tahun demi klan ini? Ling Siang dan Ling Bo merasa bersalah dan tidak berani menatap matanya. Mereka menundukkan kepala. Kalau begitu aku benar-benar harus menjelaskan semuanya. Du Ji Aolan mencibir, menarik perhatian semua orang. Dia berjalan ke arah Ling Cheng Ye dari tengah kerumunan dan berdiri berhadapan dengan Ling Cheng Ye. Auranya tidak lemah sedikitpun saat dia berteriak dingin, ramuan roh dan obat-obatan roh di gunung ramuan selalu menjadi yang terpenting bagi keluarga Ling. Setiap tahun, keluarga Ling membayar paviliun nebula sejumlah ramuan roh yang mereka tanam sebagai imbalan atas perlindungan paviliun nebula. Paman kecil selalu bertanggung jawab atas gunung ramuan, dan ini semua diatur oleh kakak. Namun, sekarang rumput-rumput spiritual telah layu, paviliun nebula telah mendesak kita lagi dan lagi. Keluarga Ling telah menunda beberapa kali tetapi masih gagal mengumpulkan cukup rumput spiritual untuk diserahkan. Paviliun nebula secara bertahap kehilangan kesabarannya. Banyak orang di keluarga Ling tidak tahu tentang tanaman obat di gunung tanaman obat. Setelah mendengarkan penjelasan Dujiaolan, ekspresi mereka sedikit berubah. Keluarga Ling adalah pasukan bawahan paviliun nebula. Jika mereka tidak membayar rumput roh dan upeti untuk waktu yang lama, mereka tidak hanya akan kehilangan perlindungan paviliun nebula, mereka bahkan mungkin dikutuk oleh paviliun nebula dan membawa masalah besar bagi seluruh keluarga Ling. Perkataan Dujiaolan menyebabkan banyak orang terdiam dan mulai mempertimbangkan konsekuensinya. Ini hanya salah satunya. Tepat saat semua orang mulai meragukan kemampuan Ling Cheng Ye, Dujiaolan berbicara lagi, kakak, aku ingin bertanya dengan jelas, apa yang terjadi dengan tambang di gunung ramuan. Heng, R datang beberapa malam yang lalu untuk melihat-lihat. Bisakah kau menebak seperti apa situasi di dalam gunung herbal? Saat ekspresi Ling Cheng Ye berubah, dia berteriak dengan dingin, sebenarnya ada ratusan terowongan batu di dalam gunung ramuan. Ada semakin banyak terowongan di dalamnya, yang berarti penambangan di dalamnya tidak pernah berhenti. Huff, beberapa tahun terakhir ini, kakak benar-benar telah menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya di tambang itu. Tetapi mengapa aku tidak melihat satupun biji muncul di gudang keluarga Ling kita? Kata-katanya menimbulkan ribuan riak, kata-katanya membuat semua orang di keluarga Ling semakin terkejut. Jika tidak ada apapun di dalam gunung rempah, mengapa ada begitu banyak terowongan batu yang dalam? Jika bijinya ditemukan, dimanakah lokasinya? Mungkinkah itu diambil oleh Big Brother? Dujiaolan mencibir, sepertinya kakak sudah mengatur agar gunung ramuan diserahkan kepada kakek dan cucu keluarga Kin sejak lama. Anda bahkan melarang anggota keluarga Ling lainnya masuk. Saya yakin semua orang dapat memahami apa yang Anda coba sembunyikan. Cheng Ye, bukankah seharusnya kamu memberi kami penjelasan mengenai bagian dalam gunung ramuan? Tetua klan Ling Siang juga mengangkat kepalanya saat ini untuk bekerja sama dengan pertanyaan Dujiaolan. Dia juga memiliki beberapa pemikiran mengenai batu-batu roh di dalam gunung ramuan, takut semuanya akan diambil oleh Ling Cheng Ye. Anggota keluarga Ling lainnya, yang awalnya condong ke arah Ling Cheng Ye, juga bingung dan memandang ke arahnya. Saya baru saja mengetahui situasi di dalam gunung herb. Memang ada banyak terowongan batu. Saya telah menyelidikinya baru-baru ini, tetapi saya belum menemukan hasil apapun. Dengan kata-kata ini, dapat dikatakan bahwa dia mengakui kata-kata Dujiaolan. Sementara kerumunan itu gempar, Ling Cheng Ye melanjutkan, lima tahun yang lalu, setelah kami menyerahkan tambang di dalam kepada kakek dan cucu keluarga Kin, saya tidak pernah masuk dan tidak tahu situasi spesifiknya. Sekarang, saya juga sangat bingung. Setelah berkata demikian, dia menatap Kin Lai dengan dalam. Kerumunan orang juga mengikuti tatapannya, tetapi sayangnya, mereka tidak dapat melihat apapun dari Kin Lai. Siapa yang ingin kau tipu? Wajah Dujiaolan dingin, jika kau tidak ikut serta, bagaimana mungkin kakek dan cucu menggali begitu banyak terowongan batu? Keluarga Ling hanya menggali beberapa lusin terowongan batu selama beberapa dekade terakhir. Bagaimana mungkin kakek dan cucunya melipatgandakan jumlah terowongan batu sebanyak itu dalam lima tahun? Lagi pula, Kin San meninggal dua tahun lalu. Siapa yang akan percaya padamu? Ling Cheng Ye memandang kerumunan dan mendapati semua anggota klan menggelengkan kepala, jelas tidak dapat menerima hal ini. Jika kultivasi Kin San telah mencapai alam fragmentasi, dia pasti memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Bagi seorang ahli alam fragmentasi, menghancurkan Gunung Herbal akan menjadi hal yang mudah, kata Ling Cheng Ye tanpa daya. He he, sungguh bercanda. Keberadaan alam fragmentasi akan bersembunyi di keluarga Ling kita. Du Jiao Lan mengejek. Para penonton juga menggelengkan kepala karena tidak percaya. Juga, aku tidak mengerti mengapa kamu membiarkan Little Si dan Kin Lai bertunangan. Apakah kamu sudah pikun? Si kecil keluarga kita murni dan secantik bunga. Dari sekian banyak orang yang bisa dia jodohkan, mengapa dia harus menikah dengan si bodoh ini? Du Jiao Lan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar. Apakah kamu dan Kin San punya urusan yang mencurigakan untuk mengorbankan Little Si? Apa yang bisa diberikan orang bodoh sepertinya kepada si kecil? Aku jadi penasaran, hadiah pertunangan seperti apa yang disiapkannya? Paman Fu, bukalah hadiah pertunangan itu agar kami bisa melihatnya. Du Jiao Lan menatap Ling Fu, yang bertugas menerima hadiah. Matanya penuh ejekan, ingin membuat Ling Cheng Ye kehilangan muka. Wanita ini jahat dan telah lama berencana untuk merebut posisi patriark. Hari ini, dia pertama kali menggunakan masalah rumput roh untuk mengatakan bahwa Ling Cheng Ye tidak melakukan pekerjaannya dengan baik dan menyebabkan masalah bagi keluarga Ling. Kemudian, dia menggunakan masalah tambang gunung ramuan untuk secara tidak langsung menuduh Ling Cheng Ye menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dan menggelapkan biji. Sekarang, dia menggunakan masalah pertunangan Ling Yu Xi dan Kin Lai untuk menyerang Ling Cheng Ye karena tidak peduli dengan masa depan putrinya dan mengorbankan kebahagiaan Ling Yu Xi seumur hidup untuk mencapai tujuan yang tidak diketahui. Dia ingin menghancurkan citra Ling Cheng Ye di keluarga Ling sepenuhnya. Dia ingin semua orang di keluarga Ling mulai merasa tidak puas dengan patriark ini, baik secara intelektual maupun psikologis. Aku hanya ingin tahu berapa harga jual Little Si. Pak Man Fu, mengapa kamu tidak membuka hadiah pertunangan itu agar semua orang melihatnya? Du Ji Aolan mendengus. Ling Fu memegang hadiah pertunangan itu dengan ekspresi canggung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ling Fu, tetua klan Ling Bo berteriak dan memerintahkan dengan wajah serius, buka agar semua orang melihatnya. Mari kita lihat apakah masalah ini sengaja diatur oleh seseorang sehingga semua orang dapat memahaminya dengan jelas. Tatapan semua orang tiba-tiba terfokus pada hadiah pertunangan. Ling Fu tak berdaya menghadapi tatapan penuh tanya dari anggota keluarga Ling. Dia membuka kotak kayu itu tanpa daya, memperlihatkan emas, perak, dan benda-benda lunak di dalamnya. Oh, semuanya emas, perak, dan perhiasan. Di mata keluarga manusia, benda-benda ini hanya bernilai beberapa koin, tetapi bagi kami para praktisi bela diri, benda-benda ini tidak bernilai sepeserpun. Du Jiao Lan tidak peduli dengan ekspresi jelek Ling Cheng Ye. Setelah melirik kotak kayu itu, dia berkata, saya pikir semua orang dapat melihat bahwa barang-barang ini jelas bukan pemberian kinlai. Saya pikir semua orang mengerti jika ada makna tersembunyi di balik pertunangan ini. Bukankah masih ada tas kain? Lingkangan menatap tas kain yang tadinya diletakkan di atas kotak kayu itu dan berkata dengan sedikit harapan, buka juga. Heh, kalau begitu buka saja semuanya dan lihat harta apa saja yang ada di dalamnya. Kalau si bodoh itu benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang bagus sebagai hadiah pertunangan, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Du Jiao Lan mendongak dan sangat puas dengan wajah pucat Ling Cheng Ye. Ia merasa segar kembali, seolah-olah ia telah mengalahkan Ling Cheng Ye sepenuhnya dan dapat segera menguasai keluarga Ling. Mulai sekarang, keluarga Ling akan diperintah olehnya yang bermargadu. Ling Cheng Ye menyadari bahwa ia sama sekali tidak berdaya untuk bertahan melawan serangan ganas Du Jiao Lan. Melihat para anggota klan yang telah mempercayainya di masa lalu, semuanya menunjukkan ekspresi menyalahkan dan ragu, ia tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Ia memeras otaknya dan berpikir dengan getir, tetapi masih belum dapat menemukan metode yang efektif untuk melakukan serangan balik. Ling Yusi menggigit bibir bawahnya rat-rat. Melihat wajah ayahnya yang putus asa dan tertekuk, melihat kecurigaan orang banyak terhadapnya, melihat ejekan dan kepuasan diri Du Jiao Lan dan yang lainnya. Hatinya perlahan tenggelam ke dasar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencengkeram tangan Qin Lai dengan erat, dia bahkan tidak menyadari bahwa kukunya telah menusuk telapak tangan Qin Lai. Pada saat ini, Ling Fu terpojok. Di bawah tatapan semua orang, dia melepaskan tali di mulut tas kain dan mengeluarkan batu pertama. Dengan putus asa, dia berkata, itu hanya beberapa batu giyok. Sebuah batu prisma yang berkilau dan tembus cahaya diambil olehnya. Batu itu berwarna hijau dan memancarkan cahaya redup. Gelombang energi spiritual yang segar jelas beriak keluar dari dalam batu itu. Batu roh, setidaknya batu roh kelas 6 biasa. Tiba-tiba, seseorang berteriak tanpa sadar. Ah, bagaimana ini mungkin? Apakah saya berhalusinasi? Bagaimana itu bisa menjadi batu roh kelas 6 umum? Ya Tuhan! Teriak orang lainnya. Ekspresi dujaolan dan yang lainnya sedikit berubah. Itu sebenarnya batu roh kelas 6 biasa. Patriark benar-benar murah hati. Untuk mengatur upacara seperti itu, apakah dia perlu mengeluarkan semua tabungannya? Katanya dengan dingin. Wajah Ling Cheng Ye dipenuhi dengan keheranan. Dia menyadari kesulitan yang dialami keluarganya. Sebagian besar batu roh keluarga Ling diperoleh dari pavilion nebula melalui rumput roh dan obat-obatan roh yang tumbuh di gunung herbal. Hampir semuanya berada di bawah kelas 3 umum. Selama ini, batu-batu roh itu telah disediakan untuk kultifasi Ling Suan-Suan. Karena jumlahnya terlalu sedikit, itu hampir tidak cukup untuk menopang kultifasi Ling Suan-Suan sendirian. Jadi, bahkan dia, Sang Patriark, enggan menggunakannya untuk kultifasinya sehari-hari. Jika dia memiliki batu roh kelas 6 biasa di tangannya, dia pasti sudah lama menyerahkannya ke pavilion nebula dan menyelesaikan masalah baru-baru ini. Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang? Mata Ling Yusi yang tadinya muram tiba-tiba menjadi cerah saat ini. Wajahnya berseri-seri dengan kemegahan yang aneh saat dia menatap tangan Ling Fu dengan tak tergoyahkan. Dia melihat batu roh kelas 6 umum itu. Apa lagi? Apa lagi? Teruslah minum. Paman Fu, lanjutkan. Banyak pemuda keluarga Ling yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesaknya dengan keras. Mereka sangat ingin tahu apa lagi yang ada di dalam tas kain itu. Ling Fu kemudian terus menggali batu roh kelas 6 umum lainnya. Eh, satu lagi. Itu tiga. Ah, pil pemulihan origin. Lebih dari 10 pil pemulihan asal. Pil seratus vena. Apakah saya melihat sesuatu? Itu sebenarnya adalah pil pembuluh darah kelas 5 biasa. Itu adalah pil yang dapat memperbaiki otot dan pembuluh darah di alam pemurnian dan alam pembukaan natal. Hanya pavilion nebula dan istana es yang hancur yang memilikinya. Pil seratus vena bernilai delapan batu roh kelas 6 umum. Astaga, mengapa ada pil seratus vena di dalamnya? Apa? Apa itu? Pil pembuka laut. Pil pembuka laut kelas 6 umum. Itu adalah pil pembuka laut yang dapat membuka lautan roh. Jika seseorang memiliki pil pembukaan laut di tangan saat menerobos dari alam pemurnian ke alam pembukaan natal, itu akan sangat meningkatkan peluang terobosan yang berhasil. Jika ini semua adalah hadiah pertunangan untuk putriku, maka lupakan saja tentang menjadi orang bodoh, bahkan jika kin lelai itu sudah mati. Aku akan memaksa putriku untuk menikah dengannya. 17. Di dalam aula besar keluarga Ling Saat Ling Fu mengeluarkan pil roh, batu roh, dan barang-barang lainnya dari kantong kain dan meletakkannya di atas tutup kotak kayu, aroma obat yang kuat dan unik yang terdapat pada pil roh di aula besar itu perlahan menyebar. Pada saat ini, semua anggota keluarga Ling mendidih. Wajah banyak orang memerah, dan mata mereka memancarkan cahaya yang menakutkan saat mereka dengan rakus melihat batu roh dan pil roh ditutup kotak kayu. Benda-benda ini jelas bukan milik keluarga Ling. Suara tetua klan Ling kangen benar-benar bergetar saat ini. Semua orang dapat melihat bahwa bahan-bahan kultivasi yang dikeluarkan dari tas kain adalah barang-barang yang pasti tidak dapat dikeluarkan oleh keluarga Ling. Tidak ada keraguan tentang ini. Beberapa batu roh kelas 6 umum, selusin atau lebih pil pemulihan asal, pil 500 fena kelas umum, pil pembuka laut kelas 6 umum. Barang-barang yang dikeluarkan dari tas kain itu benar-benar mengejutkan para anggota keluarga Ling. Para praktisi bela diri dari Sateret Ice Manor yang dibunuh Kin Lai semuanya adalah anggota inti dari pihak Tuan Muda Manor Yan Sikian. Beberapa dari mereka bahkan adalah putra-putra yang suka bersenang-senang yang ayahnya memegang posisi penting di Sateret Ice Manor, terutama dua praktisi bela diri terakhir yang berada di level ke-7 dan ke-8 dari alam pemurnian. Para tetua mereka semuanya adalah anggota berpangkat tinggi dari Sateret Ice Manor. Bahan-bahan kultivasi yang disimpan dekat tubuh mereka oleh orang-orang ini semuanya adalah barang-barang langka di Sateret Ice Manor. Pil seratus vena dan pil pembuka laut yang berasal dari dua orang terakhir adalah barang-barang yang diperoleh dengan susah payah oleh para tetua mereka dengan harapan dapat membantu mereka menerobos ke alam pembukaan Natal. Pil roh yang bahkan dianggap barang langka di Sateret Ice Manor tiba-tiba muncul di tangan kekuatan kecil seperti keluarga Ling. Tentu saja, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Batu-batu roh dan pil roh ini seharusnya cukup untuk menciptakan seorang praktisi bela diri di alam pembukaan Natal. Lingkangan menarik nafas dalam-dalam, dan di bawah tatapan semua orang yang membara, dia berkata dengan penuh semangat, Cheng Ye. Bakat si kecil awalnya tidak begitu bagus. Awalnya aku berpikir akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam pembukaan Natal sebelum usia 20. Sekarang setelah dia memiliki batu roh dan pil roh ini, semuanya akan berbeda. Jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya bisa menggunakan bahan-bahan kultifasi ini untuk melangkah ke alam pembukaan Natal sebelum berusia 20 tahun. Banyak anggota keluarga Ling yang matanya berbinar saat mendengar itu. Cara mereka memandang Ling Yusi benar-benar berbeda, yang penuh dengan rasa iri, cemburu, dan kagum. Suasana hati Ling Cheng Ye seakan-akan dia telah naik langsung dari jurang neraka ke surga kebahagiaan. Wajahnya merah padam karena kegembiraan saat dia terus menganggupkan kepalanya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dujiaolan dan anggota keluarga Dulainnya membelalakan mata mereka saat mereka menatap batu-batu roh dan pil-pil roh di kotak kayu itu. Untuk sesaat, mereka tidak dapat menerima apa yang mereka lihat. Hadiah pertunangan yang dapat menciptakan seniman bela diri alam pembukaan Natal adalah sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh keluarga Ling kita. Apakah ada yang ingin mengatakan hal lain? Apakah kau masih berpikir ada yang salah dengan metode Cheng Ye? Lingkangan meninggikan suaranya dan menatap kerumunan dengan tatapan membara. Ia melihat anggota keluarga Ling menganggupkan kepala pelan, seolah menyetujui upacara pertunangan ini. Baiklah, untuk bisa mendapatkan sejumlah besar bahan kultifasi melalui pernikahan, hem, menurutku itu sepadan. Kalau aku, aku juga akan bersedia. Bukankah itu sama saja dengan bertunangan dengan orang bodoh? Kakak Yusi, kalau kamu tidak bersedia, aku saja yang bertunangan dengannya. Asal dia bisa memberiku semua itu dan membantuku menerobos ke alam pembukaan Natal sebelum usia 20, lupakan soal pertunangan, aku tidak akan keberatan menikahinya segera. Seseorang berkata dengan lantang. Kin Lai baru berusia 15 tahun, dan kau hampir berusia 19 tahun. Apa kau tidak punya rasa malu? Kakak Yusi, aku baru berusia 16 tahun. Jika kamu merasa dirugikan, biarkan aku menanggungnya untukmu. Seorang gadis yang sedikit lebih muda berteriak. Petik 2 Petik 2 Mendengar teriakan gadis-gadis muda itu, mata Ling Yusi yang indah memancarkan kemegahan yang memabukkan. Dia menoleh dan menatap Kin Lai di sampingnya dengan serius. Wajahnya yang sebelumnya khawatir kini bersinar dengan kilau yang bergerak. Dalam hatinya, dia tahu bahwa pil roh dan batu roh yang secara misterius muncul dari tas kain itu tidak hanya menamparkan wajah keluarga Du dengan keras, tetapi juga memecahkan dua masalah terbesar ayahnya. Hadiah pertunangan yang murah hati itu cukup untuk menghilangkan banyak kecurigaan keluarga Ling dan menghilangkan krisis kepercayaan yang dimiliki anggota klan terhadap ayahnya. Kedua, batu-batu roh itu dapat menggantikan tanaman obat dan tanaman obat di gunung tanaman obat. Batu-batu itu dapat menghentikan pavilion nebula dari mencela mereka, dan juga menghentikan Dujiaolan dari mempertanyakan kemampuan ayahnya. Menetes Suara setetes darah segar jatuh ke tanah menarik perhatian Ling Yusi. Dia menunduk dan tiba-tiba menemukan bahwa setetes darah segar itu berasal dari tangan kiri Kin Lai yang dipegangnya. Dia juga berada di level ketujuh alam pemurnian, dan seniroh yang baru-baru ini dia kembangkan juga terkait dengan kuku yang tajam. Selain itu, telapak tangan adalah salah satu bagian tubuh seseorang yang paling lembut. Ling Yusi tertegun sejenak. Kemudian, dia segera menyadari bahwa itu karena dia terlalu gugup dan putus asa sebelumnya sehingga dia mencengkeram tangan Kin Lai dengan terlalu kuat. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kukunya telah menusuk telapak tangan Kin Lai. Menetes Setetes darah segar jatuh ke tanah. Dia mendonga untuk melihat Kin Lai dan menemukan bahwa Kin Lai masih kaku seperti sebelumnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan ekspresi kesakitan, dia juga tidak memperingatkannya, dia juga tidak melawan sedikitpun. Sepasang mata Kin Lai yang tadinya kaku dan tak bernyawa, kini tiba-tiba dipenuhi sihir yang tak ada habisnya. Hatinya terasa seakan-akan ditusuk dengan kejam, dan sebuah bayangan tampaknya diam-diam telah dicap ke dalamnya. Saya pikir, hadiah pertunangan ini telah dipersiapkan saat Senior Kin San dan saya menetapkan pertunangan kami. Senior Kin San telah memilih Gunung Herbal untuk mengobati penyakit Kin Lai. Aku pernah mendengarnya mengatakan ini sebelumnya. Ling Cheng Ye adalah patriar keluarga Ling. Setelah kehilangan ketenangannya sebentar, dia dengan cepat menjadi tenang. Sambil menunjuk kepalanya sendiri, Ling Cheng Ye menunjukkan bahwa alasan Kin San tinggal di tambang Gunung Ramuan adalah untuk merawat otak Kin Lai. Sebelum Senior Kin San meninggal, saya sempat berbincang dengannya. Dia mengatakan bahwa masalah pada otak Kin Lai akan membaik secara perlahan, dan bahkan ada kemungkinan pemulihan total di masa mendatang. Pikiran Ling Cheng Ye menjadi aktif, dan kebohongannya menjadi semakin halus. Hanya saja aku tidak menyangka Senior Kin San begitu kuat. Aku hanya terkejut dengan kerja keras Senior ketika aku memasuki bagian dalam Gunung Herb beberapa waktu lalu. Saya pikir alam Senior itu pasti sangat dalam, kalau tidak, dia tidak akan mampu menggali begitu banyak terowongan dan menciptakan formasi aneh seperti itu. Saya tidak akan menyembunyikannya dari semua orang. Beberapa hari yang lalu, saya juga memasuki bagian dalam tambang untuk pertama kalinya, dan saya juga dikejutkan oleh terowongan batu. Saya mencoba memasuki kedalaman Gunung, tetapi formasi aneh itu membuat saya pusing, dan pada akhirnya, saya hanya bisa mundur dalam kekalahan. Ling Cheng Ye menatap kerumunan, dan kebohongannya bercampur dengan kebenaran. Ada atau tidaknya batu roh di bagian dalam Gunung, menurutku pribadi tidak. Jika ada yang masih ragu, kalian bisa mencoba masuk lebih dalam di masa mendatang. Formasi aneh itu tidak akan membahayakan siapapun, itu hanya akan menghalangi orang. Jika seseorang dapat masuk dan menemukan sesuatu, maka itu akan menjadi keberuntungan bagi semua orang di keluarga Ling. Dia mengajukan semua pertanyaan kepada Qin San yang hilang, dan mengarahkan keraguan semua orang ke Gunung Ramuan. Kemudian, dia berkata dengan serius, saya telah mengatur agar kakak ketiga dan suan-suan pergi ke pavilion Nebula. Mereka tidak berpartisipasi dalam upacara ini karena masalah ini. Men, jangan khawatir. Aku akan mengurus masalah ini, dan aku tidak akan menimbulkan masalah bagi keluarga Ling. Setelah mendengar penjelasannya, keraguan anggota keluarga Ling berangsur-angsur sirna. Segera setelah itu, mereka mengarahkan ujung tombak untuk menanyai Dujiaolan, dan mengejek kedua tetua, Ling Xiang dan Ling Bo, karena mengabaikan kebenaran demi keuntungan. Mereka berkata bahwa mereka benar-benar mendengarkan kata-kata fitnah orang lain dan bersikap tidak masuk akal. Mereka berkata bahwa mereka menjadi linglung seiring bertambahnya usia. Wajah Dujiaolan dan kedua putranya pucat pasi. Mendengarkan kata-kata dingin dari kerumunan, dia tahu bahwa rencana besar yang direncanakan dengan cermat untuk memaksa keluarga Ling turun tahta ini dapat dianggap gagal total. Karena kakak tidak menyambut kita, maka kita tidak akan mengganggu. Ayo pergi! Wajah Dujiaolan dingin, dan matanya menatap dingin ke arah Qin Lai. Kemudian, dia membawa anggota keluarga Du pergi dengan marah. Rencana besar untuk merebut posisi patriark sebenarnya dihancurkan oleh orang bodoh. Makhluk terkutuk ini, dia menggertakkan giginya dan mengutuk dalam hatinya. Akhirnya, dia menghadapi Qin Lai dengan tegas. Ling Siang dan Ling Bo tahu bahwa mereka salah, dan juga tidak berani tinggal lebih lama. Mereka didorong pergi dengan kursi roda oleh anggota keluarga Dukarena Malu. Lanjutkan upacara. Ling Cheng Ye menatap Qin Lai dalam-dalam, tatapannya sedikit memancing pikiran. Kemudian, dia tiba-tiba berteriak. Di bawah pengaturan wanita tua itu, dan di bawah tatapan aneh orang banyak, upacara pertunangan yang telah dihentikan terus berlanjut. Ketika petasan berbunyi sekali lagi, upacara pertunangan Qin Lai dan Ling Yusi dapat dianggap telah resmi berakhir. Kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Ketika hanya tersisa ayah, anak perempuan, dan beberapa anggota inti keluarga Ling, Qin Lai yang telah melepaskan tangan Ling Yusi, mengabaikan keheranan anggota keluarga Ling dan tangisan lembut Ling Yusi. Tanpa membalut luka di telapak tangannya, dia berjalan keluar seperti biasa. Qin Lai, tidak peduli apa yang terjadi padamu, dan tidak peduli apakah kau bisa mendengarku atau tidak, kali ini, aku harus mengucapkan terima kasih. Sebelum dia keluar dari aula, patriar keluarga Ling tiba-tiba mengangkat suaranya dan dengan hikmat mengucapkan terima kasih kepadanya. Sosok Qin Lai tidak berhenti karena ini, dan terus berjalan ke arah gunung ramuan, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Cheng Ye, apakah menurutmu Qin Lai ini berpura-pura bodoh? Tetua klan lingkangan tergerak hatinya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Berpura-pura bodoh selama lima tahun. Mengapa? Aku tidak begitu percaya. Dia menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu bilang, kamu bilang Qin Lai, dia. Ling Yusi tiba-tiba menjadi bersemangat, tubuhnya yang lembut sedikit gemetar. Dia, dia tidak benar-benar bodoh. Saya pun tidak tahu. Ling Cheng Ye tersenyum pahit. Saat ini, aku semakin tidak bisa memahaminya. Aku benar-benar tidak mengerti, dari mana dia mendapatkan pil roh dan batu roh ini. Aneh, sungguh aneh sekali. Bukankah Qin San meninggalkannya untuknya? Ling kangen tercengang. Ling Cheng Ye menggelengkan kepalanya. Kata-kata tadi diucapkan untuk menenangkan para anggota klan. Aku dan Qin San pada dasarnya tidak banyak berinteraksi, dan aku juga tidak tahu apa-apa tentang Qin San. Namun, tidak salah jika Qin San tidak sederhana. Mengenai seberapa dalam wilayah kekuasaannya, saya tidak dapat berspekulasi. Kali ini, tanpa pil roh dan batu roh itu, kita benar-benar tidak bisa menghadapi paksaan Dujiaolan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Ling Siang dan Ling Bo benar-benar akan disuap olehnya. Kali ini, itu benar-benar sangat berbahaya. Kalau dipikir-pikir sekarang, Ling kangen juga diliputi rasa takut yang tak kunjung hilang. Apapun yang terjadi, Qin Lai telah berbuat baik kepada kita kali ini, menyelesaikan dua masalah besar sekaligus. Sepertinya kita benar-benar harus berbuat salah kepada Little Si selama dua tahun, atau kita tidak akan bisa membalas budi ini. Itu tidak salah. Riak-riak muncul di hati Ling Yusi. Melihat noda darah di tangan kanannya, dia berpikir tentang bagaimana Qin Lai tidak bersuara, membiarkan kukunya menusuk telapak tangannya. Dia tiba-tiba merasa sedikit sakit hati, dan benar-benar tidak merasa dirugikan lagi. Sier, tidak peduli apakah dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh, jagalah dia baik-baik selama dua tahun. Inilah yang menjadi tanggung jawab keluarga Ling padanya. Ling Cheng Ye mendesah. Ya, Ling Yusi mengangguk patuh, matanya yang indah menampakkan secercah kegembiraan, seakan-akan dia sangat gembira menerima pengaturan ini. 18. Krek-krek Du Ji Aolan memecahkan tutup cangkir teh di aula. Wajahnya muram seperti air, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin dan menyeramkan. Rencana yang sudah aku rencanakan dengan matang ternyata digagalkan oleh orang bodoh. Aku ingin dia menghilang dari dunia ini. Dukishan, Duheng, Dufei, dan beberapa anggota keluarga Duhainnya juga memasang ekspresi dingin saat mereka berhamburan di sekitar aula. Nyonya, bagaimana si bodoh itu bisa mendapatkan begitu banyak batu roh dan pil roh? Dukishan memasang ekspresi bingung. Seperti Du Ji Aolan, dia juga berada di tahap awal alam pembukaan Natal. Dia diatur oleh Duhaitian untuk membantu Du Ji Aolan dan membantunya mengendalikan keluarga Ling. Formasi aneh di dalam gunung Herb sangat misterius. Aku tidak bisa melihat misterinya. Jika itu benar-benar dibuat oleh Qin San, maka Qin San benar-benar tidak sederhana. Apakah Anda masih perlu bertanya? Batu-batu roh dan pil-pil roh itu pasti ditinggalkan oleh Qin San. Dia adalah seorang artifiser, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki bahan-bahan itu. Du Ji Aolan mendengus dingin. Terlepas dari apakah Qin San sederhana atau tidak, dia sudah meninggal selama dua tahun. Orang yang sudah meninggal tidak akan bisa membuat kita kesulitan. Saya menunggu perintah nyonya, kata Dukishan dengan hormat. Hubungi Haiti sesegera mungkin dan jelaskan situasi di dalam gunung Herbal kepadanya. Suruh dia mengatur segala sesuatunya di pavilion Nebula untuk mencegah Ling Chengzi dan Ling Suan-Suan menemui tetuahan. Selama mereka tidak menemui tetuahan, masalah keluarga Ling yang tidak dapat menyerahkan ramuan spiritual itu masih dapat kita selesaikan. Kita dapat terus memaksa Ling Cheng Ye dan mengatakan bahwa pavilion Nebula hanya membutuhkan bunga tangan diok dan ramuan spiritual lainnya dari gunung Herbal. Kita dapat menyalahkannya atas kejahatan ketidakmampuannya. Setelah Dujiaolan memberi instruksi, dia menatap Duheng dan berkata, Awasi gunung ramuan. Setelah Ling Cheng Ye membuka gunung ramuan, pasti akan ada banyak anggota keluarga Ling yang akan pergi ke sana untuk menyelidiki. Mungkin mereka akan menemukan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang aneh di dalam gunung ramuan. Kalau tidak, ramuan spiritual itu tidak akan layu tanpa alasan, dan Qin San dan cucunya tidak akan begitu keras kepala. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mengawasi di sana. Duheng mengangguk. Melihat si bungsu, Duhai, Dujiaolan mengerutkan alisnya. Awasi si bodoh itu. Jika si bodoh itu sendirian, beritahu aku. Duhai juga mengangguk. Kota Icestone. Paviliun Nebula terletak di bagian selatan kota. Bangunan-bangunan berdiri tegak, dan di antaranya terdapat banyak pagoda batu. Setiap pagoda dijaga oleh seorang praktisi bela diri yang mengenakan pakaian bermotif Nebula, mengamati sekelilingnya dari atas. Mohon beritahu tetuahan bahwa Ling Cheng Ye dari keluarga Ling ingin bertemu. Di pintu masuk selatan paviliun Nebula, Ling Cheng Ye berkata kepada penjaga di depan pintu masuk sambil tersenyum. Ling Suansuan mengenakan rok pendek oranya yang menarik perhatian, dan ada banyak cincin perak di lengannya yang seputih salju. Senyum manis juga muncul di wajahnya yang halus dan cantik. Dalam keluarga Ling, dia, Ling Suansuan, adalah nona kedua yang agung dan berkuasa. Dia bisa saja nakal dan keras kepala, tetapi di sini, itu bukan urusannya. Saat mereka dalam perjalanan, Ling Cheng Ye berulang kali memperingatkannya untuk mengendalikan emosinya setelah memasuki kota Icestone, agar tidak menarik masalah yang tidak perlu. Sudah ku bilang, tetuahan tidak ada di sini. Kau bisa datang lagi lain kali. Penjaga di pintu sudah diberi instruksi oleh Duhaitian. Saat ini, dia berkata dengan wajah serius, kamu bukan kepala keluarga Ling. Bahkan jika tetuahan ada di sini, dia mungkin tidak akan menemuimu. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Kami dari keluarga Ling sudah bekerja keras untuk datang ke sini, dan kau bahkan tidak bertanya. Bagaimana kau tahu bahwa tetuahan tidak ada di sini? Ling Suansuan menggertakkan giginya dan berteriak pada kedua penjaga itu. Bahkan dua pengawal nebula pavilion berani memperlakukan mereka dengan arogansi seperti itu. Ini jelas menunjukkan bahwa di mata mereka, keluarga Ling bukanlah apa-apa. Ling Suansuan merasakan penghinaan yang mendalam. Dia juga menyadari bahwa sebagai pasukan bawahan, dia benar-benar tidak menerima perlakuan yang baik. Kita tahu dia tidak ada di sini. Inilah alasannya. Salah seorang pengawal menatapnya dengan pandangan mesum dan berkata sambil tersenyum, Adik kecil, bukannya kakak tidak mau menolongmu, tapi kami memang tidak punya pilihan lain. Men, mengapa kamu tidak tinggal di kota Icestone untuk saat ini, dan ketika tetuahan kembali, aku akan memberitahumu. He he, tapi aku harus bertugas di siang hari, jadi aku hanya punya waktu luang di malam hari. Aku ingin tahu apakah adik perempuanku punya waktu luang di malam hari. Ling Suansuan yang masih muda dan cantik jelas menarik perhatian kedua pengawal itu. Keduanya berbicara satu demi satu, tertawa dan saling menggoda. Namun, ketika menyangkut masalah pertemuan mereka dengan tetuahan, sikap mereka tegas. Ling Chengzi dan Ling Suansuan berdebat dengan mereka di pintu masuk untuk waktu yang lama. Suara mereka serak, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang jalan, ada banyak praktisi bela diri Pavilion Nebula yang masuk dan keluar dari pintu masuk. Ketika orang-orang itu mendengar bahwa mereka berasal dari pasukan bawahan, mereka bersikap acuh-ta'acuh dan hanya melirik sekilas kecantikan Ling Suansuan. Bahkan ada yang menggoda para penjaga lalu pergi sambil tertawa. Tak seorang pun yang memperhatikan keluarga Ling. Bahkan jika kau menunggu di sini sampai malam tiba, kau tetap tidak akan melihat tetuahan. Lebih baik kau kembali ke keluarga Ling lebih awal dan meminta kepala keluarga Ling datang sendiri. Para penjaga di pintu masuk juga mulai bosan, dan nada bicara mereka perlahan-lahan menjadi kurang sopan. Jangan halangi pintu masuk, atau jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Eh, Tuan Mudazi, apakah Anda mau keluar untuk minum? Anda sungguh bersemangat hari ini. Haha, kamu pasti bisa membunuh semua orang malam ini. Penjaga lain tiba-tiba melihat seorang gemuk kecil keluar dari dalam dan langsung menampakkan senyum menyanjung. Dia melambaikan tangannya dan mengusir Ling Chengzi dan Ling Suansuan seperti sedang mengusir lalat. Pada saat yang sama, dia bergerak ke samping sehingga si gendut kecil itu bisa lewat. Men, cepatlah dan minggirlah. Tuan Mudazi telah membuat janji dengan seseorang untuk pergi ke Drunken Fragrance Garden, jadi jangan buang-buang waktuku. Kangzi mengenakan jubah brokat kuning dan melambaikan kipas di tangannya saat dia berjalan perlahan sambil menyipitkan mata. Ada juga beberapa praktisi bela diri Pavilion Nebula di dekatnya yang ingin masuk dan keluar. Ketika mereka melihatnya datang, mereka semua berinisiatif untuk minggir dan membiarkannya lewat terlebih dahulu. Kedua orang dari keluarga Ling itu, pergilah dari Tuan Mudazi. Jangan halangi jalan Tuan Mudazi. Teriak penjaga itu. Ekspresi Ling Chengzi dan Ling Suansuan tampak buruk. Mendengar teriakan penjaga, mereka tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa minggir. Setelah tinggal sekian lama, mereka belum pernah melihat kedua penjaga itu bersikap seperti itu kepada siapapun, jadi keduanya langsung menduga bahwa si gendut berpakaian kuning itu mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa. Keluarga Ling, Kangzi sudah berpura-pura berjalan melewati gerbang selatan ketika dia tiba-tiba membeku. Kemudian, dia berbalik dan menatap Ling Chengzi dan Ling Suansuan dengan curiga, bertanya, apakah itu keluarga Ling dari sisi barat daya pegunungan Arktik? Anda memiliki Herb Mountain, apakah itu Anda? Ling Chengzi menundukkan kepalanya sedikit, merasa sangat bingung. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata, kami memang dari keluarga Ling. Tamparan Kangzi tiba-tiba berjalan mendekat dan dengan santai menamparkan wajah penjaga yang tadi menyuruh Ling Chengzi minggir. Menyebabkan darah muncrat dari sudut mulut penjaga itu. Kemudian, dia menendang penjaga lainnya dengan keras, menyebabkan penjaga itu berjongkok sambil memegangi perutnya yang sakit. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Para praktisi bela diri yang hendak masuk dan keluar di pintu masuk tiba-tiba membeku dan berhenti untuk menonton. Ling Chengzi dan Ling Suansuan juga tercengang. Mereka tidak tahu mengapa si gendut kecil ini tiba-tiba menjadi marah, tetapi melihat dua penjaga bejat itu dipukuli dengan sangat buruk, paman dan keponakan itu merasa sangat senang. Siapa yang menyuruh kalian berdua bicara kotor? Setelah Kangzi selesai menghajar mereka, wajah tembamnya menyungkingkan senyum dan, seolah dia orang yang sama sekali berbeda, berkata, mengapa kamu datang ke pavilion Nebula? Kami mencari tetuahan untuk menjelaskan masalah pasokan rumput roh. Mereka mengatakan bahwa tetuahan tidak berada di pavilion Nebula dan menyuruh kami untuk Ling Chengzi menjelaskan. Setelah mendengar ini, wajah tembam Kangzi mengeras. Dia berbalik dan memukuli kedua penjaga itu lagi. Sambil memukuli mereka, dia memarahi, apakah kalian berdua sudah bosan hidup? Paman Han jelas ada di pavilion. Apakah kalian berdua anjing buta? Kedua pengawal itu tidak berani menghindar. Mereka bersembunyi di dekat pintu dan menahan serangan Kangzi. Dalam hati mereka, mereka mengutup 18 generasi leluhur orang yang telah mengirim pesan untuk Duhaitian. Han Yu. Kangzi menunjuk seseorang di pavilion dan memerintahkan, bahwa mereka menemui pamanmu. Baik, Tuan Muda Zi. Seorang pemuda tersenyum dan melangkah maju. Aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan menemanimu. Kangzi menyeringai cerah dan tiba-tiba bertanya, apakah orang itu Ling Lai baik-baik saja? Ling Lai. Ling Chengzi terdiam dan menganggup dengan kaku, berkata, dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Haha, kalau kamu melihatnya, suruh dia datang ke nebula pavilion lebih awal. Kami semua memikirkannya. Si gendut kecil itu berkata sambil tersenyum, melambaikan tangannya, lalu pergi. Han Yu menuntun Ling Chengzi dan Ling Suansuan yang kebingungan ke dalam pavilion. Kedua penjaga yang sebelumnya melontarkan kata-kata jahat masih meringkuk di sudut dengan hidung memar dan wajah bengkak. Mereka meringkuk dengan kepala tertunduk. Bolehkah aku bertanya, Tuan Muda Zi itu? Siapakah identitasnya? Ling Cheng Ye tiba-tiba bertanya. Dia adalah putra wakil master pavilion kami. Han Yu tersenyum pahit, seolah-olah dia pernah menderita di tangan Kang Zi sebelumnya. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk mendapatkan pendapat baik Tuan Muda Zi. Orang ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Uh, saat kau bertemu pamanku nanti, sebaiknya kau katakan ini padanya. Selama itu bukan masalah yang terlalu sulit, pamanku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Ekspresi Ling Chengzi dan Ling Suansuan bergetar saat mereka melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pavilion Nebula memiliki posisi master pavilion, wakil master pavilion, tetua, master aula, dan seterusnya. Hanya ada satu master pavilion dan total dua wakil master pavilion. Mudah dibayangkan seberapa besar kekuasaan yang dimiliki wakil master pavilion di seluruh pavilion Nebula. Sebagai putra wakil master pavilion Kang Hui, Kang Zi secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong dan lalim di pavilion Nebula. Du Hai Tian, yang telah menekan keluarga Ling hingga tidak dapat mengangkat kepala mereka, hanyalah seorang tetua pavilion Nebula. Di antara kelima tetua, peringkat Du Hai Tian sedikit lebih rendah, dan statusnya jauh dari setara dengan wakil master pavilion Kang Hui. Belum lagi Kang Zi tidak tahu bahwa Du Hai Tian telah mengirim seseorang untuk berurusan dengan para penjaga, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli sama sekali. Tidak lama kemudian, Hanyu membawa keduanya ke sebuah aula yang penuh dengan rak buku. Tetuahan King Rui, yang bertugas mengelola upeti dari pasukan bawahan, baru saja hendak pergi ketika dia melihat masih ada orang yang datang saat ini. Awalnya, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran, tetapi ketika dia mendengar bahwa mereka berasal dari keluarga Ling, sikapnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Ada apa? Han King Rui memberi isyarat agar Hanyu pergi, menyeduh dua cangkir teh sendiri, dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Ling Cheng Ye penuh dengan sanjungan, dan dia menjelaskan situasinya dengan takut dan gentar. Kemudian, dia berkata, tanaman obat di gunung tanaman obat telah berhenti layu baru-baru ini. Selama Anda memberi kami beberapa hari lagi, kami pasti akan dapat menebus bagian upeti keluarga Ling kami. Dan disinilah saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Han King Rui melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada mereka berdua untuk duduk dan minum teh. Kemudian, dia tertawa dan berkata, sekarang aku akan memberi tahu kalian bahwa selama dua tahun ke depan, keluarga Ling kalian tidak perlu membayar ramuan spiritual apapun. Ketika kata-kata ini keluar, keduanya sangat terkejut hingga mereka hampir melompat, menumpahkan teh di tangan mereka. Ling Cheng Xi buru-buru berkata, penatuan, Han, tolong jangan seperti ini. Keluarga Ling kami pasti akan membayar cukup banyak ramuan spiritual, jangan khawatir. Han King Rui tercengang, dan segera menyadari bahwa mereka salah paham. Dia tersenyum dan menjelaskan, Ling Lai dari keluarga Ling telah memberikan kontribusi yang besar. Selain mendapatkan sejumlah besar poin kontribusi, kontribusinya juga telah mengimbangi biaya ramuan spiritual selama dua tahun yang harus dibayarkan oleh keluarga Ling. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Nebula Pavilion sejak lama. Jika seorang praktisi bela diri dari pasukan bawahan memberikan kontribusi besar, sebagai salah satu hadiah, keluarga mereka tidak perlu membayar upeti apapun selama dua tahun. Tetuahan, tetuahan, seseorang berteriak dari luar. Han King Rui berdiri dan berkata sambil tersenyum, saya masih punya urusan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan banyak bicara. Saya sudah menambahkan nama Ling Lai ke daftar anggota inti, dan mencatat total 1200 poin kontribusi. Saat Anda kembali, beritahu dia bahwa dia bisa datang ke Pavilion Nebula untuk mendaftar kapan saja. Di bawah ekspresi Ling Cheng Zi dan Ling Suan-Suan yang tercengang, Han King Rui melanjutkan, juga sampaikan terima kasihku padanya. Anakku akhir-akhir ini membicarakannya, mengatakan bahwa jika bukan karena Ling Lai, dia pasti sudah mati di tangan orang-orang dari Sateret Ice Manor. Selesai berbicara, Han King Rui tersenyum dan menepuk bahu Ling Cheng Zi, menyuruh mereka beristirahat setelah minum teh. Dia punya urusan yang harus diselesaikan, jadi dia pergi lebih dulu. Ling Lai, satu-satunya orang di keluarga Ling kita yang bernama Ling Lai. Bukankah dia seorang lelaki tua yang akan segera meninggal? Ling Cheng Zi linglung, seolah-olah dia sedang bermimpi, melahirkan perasaan yang tidak nyata. Anggota inti, 1200 poin kontribusi. Apakah mereka menangkap orang yang salah? Hati Ling Suan-Suan berada dalam situasi yang berbahaya. Seolah-olah dia mabuk, pikirannya juga linglung, dan dia tidak tahu arahnya. Aku khawatir begitu. Aku khawatir mereka salah orang, kata Ling Cheng Zilemah. 19. Sejak Ling Cheng Ye tidak lagi melarang anggota klan memasuki gua-gua Gunung Ramuan, gua-gua Batu Gunung Ramuan tiba-tiba menjadi luar biasa ramai. Setiap hari, banyak anggota keluarga Ling, dipenuhi dengan keyakinan dan harapan, masuk ke dalam untuk menyelidiki, tetapi hasilnya sama, mereka kembali dengan tangan hampa. Bahkan orang-orang seperti Ling Cheng Ye dan Duki Shan, yang telah mencapai alam pembukaan Natal, tidak dapat menghindar dari tersesat di dalam formasi aneh tersebut, jadi semakin mustahil bagi yang lain untuk berhasil memasuki kedalaman gua batu tersebut. Dengan setiap kegagalan, banyak orang secara bertahap mengubah strategi mereka dan menggunakan Kin Lai sebagai titik terobosan. Setelah itu, banyak anggota keluarga Ling menunggu Kin Lai pagi-pagi sekali dan memasuki Gunung Herb bersamanya. Mereka mengikutinya ke dalam gua, berharap dapat mengikuti jejak Kin Lai dan berhasil memasuki kedalaman gua. Sayangnya, setiap kali mereka memasuki gua batu, mereka tiba-tiba tersesat dan tidak dapat melihat jejak Kin Lai. Jelas ada ilusi dan formasi kabut di gua batu yang dapat mencegah orang yang masuk melihat orang di samping mereka. Setelah beberapa kali, beberapa orang perlahan-lahan menyerah. Meskipun mereka dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Kin Lai, mereka perlahan-lahan menyerah setelah gagal berhasil melaluinya. Ling Cheng Ye yang mengetahui sifat Du Jiao Lan yang berpikiran sempit, takut kalau dia akan membunuh Kin Lai secara diam-diam, jadi dia memerintahkan Ling Feng dan Ling Ying untuk menemani Kin Lai masuk dan keluar dari gunung ramuan setiap hari guna mencegahnya di sergap. Pengaturan Ling Cheng Ye membuat Du Jiao Lan tidak dapat menemukan kesempatan, yang membuatnya semakin membenci keluarga Ling dan menjadikan Kin Lai sebagai duri dalam dagingnya. Setelah upacara pertunangan, Ling Yusi lebih sering datang menemui Kin Lai. Kadang-kadang, dia akan membawa makanan pagi-pagi sekali, sehingga Kin Lai tidak perlu pergi ke ruang makan keluarga Ling untuk makan. Pada malam harinya, saat Kin Lai kembali, dia sering mendapati bahwa dia datang selangkah lebih awal. Ling Yusi menjadi semakin mahir dalam mengisi air, melipat selimut, membersihkan, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dia juga terus mengomel seperti biasa, membuat Kin Lai mengetahui segala macam hal sepele di kota keluarga Ling seperti punggung tangannya. Kadang-kadang, Ling Yusi tiba-tiba berhenti berbicara dan memegang dagunya yang berkilau dengan tangannya, menatapnya dengan mata berbinar, seolah-olah dia ingin melihat rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya. Setiap kali hal ini terjadi, Kin Lai tiba-tiba merasa gugup, dan dia dengan hati-hati mempertahankan ekspresi kosong. Ling Yusi kadang-kadang mendesah kecewa, kadang-kadang menggelengkan kepala dan tertawa, membuat Kin Lai tidak dapat menebak pikiran batinnya. Kultivasi harian Kin Lai tidak berubah karena kesibukan ditambang Herb Mountain. Dia terus bekerja keras dan tidak pernah mengendur. Itu hari yang lain. Di sebuah gua luas di dalam gunung Herb, Kin Lai bersandar pada pilar batu dan duduk. Dia menahan napas dan berkonsentrasi, menggunakan batu inti umbra lightning condor untuk berkultivasi. Di sampingnya, ada tumpukan bubuk abu-abu. Ini adalah hasil dari energi inti binatang yang tersedot kering dan perlahan terbentuk setelah meledak. Tanpa disadari, dari sekitar 40 biskor yang diburunya di solitary reach, hanya sedikit yang tersisa. Ice stock grass yang dipetiknya sudah habis. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sepotong batu hati lain di tangannya hancur menjadi debu. Dengan ekspresi serius, dia diam-diam mengedarkan energinya. Jejak energi roh dimobilisasi dari lautan roh dan tiannya, perlahan mengalir di sepanjang meridiannya. Seperti tetesan air, energi itu perlahan terkumpul di lengan kirinya. Segera setelah itu, energi roh di dalam meridiannya tiba-tiba melaju kencang, seolah-olah membawa gelombang yang mengamuk saat energi itu dengan keras mengalir ke arah jari telunjuk kirinya. Tiba-tiba, suara listrik aneh terdengar dari ujung jari telunjuknya. Jarinya terasa sakit luar biasa akibat energi roh yang membengkak, seolah-olah telah terbakar api, berubah menjadi merah tua. Ledakan Energi roh yang melonjak itu tampaknya telah bertabrakan dengan penghalang takasat mata, yang tidak dapat keluar dari ujung jarinya. Sebaliknya, energi itu tiba-tiba menggelinding kembali ke telapak tangannya, menyebabkan tangan kirinya menjadi mati rasa dan mati rasa. Itu masih tidak berhasil. Kinlai perlahan membuka matanya, sambil menggoyangkan tangan kirinya. Wajah tampannya dipenuhi dengan jejak kecemasan dan ketidakberdayaan. Baru-baru ini, dia menggunakan inti binatang buas untuk mengisi energi roh di dalam lautan roh dan tiannya, jadi dia siap untuk menerobos ke tingkat ketujuh alam pemurnian. Sayangnya, setelah beberapa kali mencoba, dia selalu gagal. Alam pemurnian dibagi menjadi sembilan tingkat. Enam tingkat pertama relatif mudah untuk diolah, terutama berfokus pada pengumpulan energi roh, memperluas lautan roh, dan kemudian terus-menerus menggunakan energi roh untuk memelihara daging dan darah, perlahan-lahan memperkuat meridian. Enam tingkat pertama relatif mudah untuk ditembus. Selama periode ini, ketika seniman bela diri bertarung dengan orang lain, mereka terutama mengandalkan kekuatan tubuh mereka. Mereka masih tidak dapat menggunakan teknik roh, mereka juga tidak dapat melepaskan energi roh untuk melukai atau membunuh orang lain. Hal ini disebabkan karena seniman bela diri di tingkat ini tidak mampu melepaskan energi roh dari tubuh mereka, tidak mampu mencapai limpahan energi roh. Jika energi roh tidak dapat dilepaskan dari tubuh, maka energi itu tidak akan mempunyai kekuatan membunuh, dan tidak akan dapat dituangkan ke dalam artefak roh untuk meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Hanya dengan menerobos ke tingkat ketujuh alam pemurnian, seorang seniman bela diri dapat melepaskan energi roh dalam tubuh mereka, menggunakannya untuk melukai dan membunuh musuh melalui berbagai bagian tubuh mereka, atau menuangkan energi roh ke dalam artefak roh untuk melepaskan kekuatan mengerikan dari artefak roh. Seniman bela diri pada tingkat ini juga dapat menggunakan energi roh untuk melunakkan tulang, sum-sum tulang, dan organ dalam mereka, sehingga meningkatkan ketangguhan tubuh mereka ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, tingkat ke-6 alam pemurnian dan tingkat ke-7 merupakan garis pemisah. Meskipun ada perbedaan satu tingkat, perbedaannya seperti jurang. Saat itu, saat ia bertarung dengan para ahli bela diri Sateret Ice Manor, seluruh tubuhnya tampak diselimuti petir, tetapi petir-petir itu bukanlah limpahan energi spiritual yang sebenarnya. Sebaliknya, petir-petir itu terbentuk dari petir yang jatuh ke tubuhnya dan menuntun energi spiritualnya. Sebagian besar petir itu adalah energi alami. Tanpa guntur dan kilat yang menyambar, dia tidak akan mampu mencapai langkah ini. Di masa depan, ketika dia bertarung dengan musuh-musuhnya, dia tidak selalu bisa berharap untuk menghadapi cuaca dengan guntur dan kilat, jadi dia harus menerobos ke tingkat ke-7 alam pemurnian sesegera mungkin. Tingkat ke-7 alam pemurnian juga dapat memungkinkan energi roh meresap ke dalam tulang, sum-sum, dan organ dalam, yang juga bermanfaat bagi pengembangan pemberantasan guntur surgawinya. Di mata banyak orang, hanya seniman bela diri yang telah melangkah ke tingkat ke-7 alam pemurnian yang dapat dianggap sebagai seniman bela diri sejati. Mereka yang berada di bawah tingkat ke-6 hanya dapat disebut seniman bela diri. Alasan Ling Ying mengagumi Ling Feng juga karena Ling Feng telah menerobos ke alam pemurnian tingkat ke-7, dan merupakan salah satu dari sedikit seniman bela diri sejati di antara generasi muda keluarga Ling. Saya harus melewati ambang pintu ini secepat mungkin. Kin Lai beristirahat sejenak, menunggu mati rasa di tangan kirinya sedikit meredah sebelum mengeluarkan inti binatang umbral lightning condor lainnya. Hanya tersisa tiga, aku harus melewati ambang ini secepat mungkin. Sisa ramuan roh dan batu roh yang kubawa kembali dari pegunungan arktik hanya dapat digunakan pada tingkat ke-7 alam pemurnian. Dia hanya mengambil sebagian pil roh dan batu roh yang diperolehnya dari seniman bela diri Sateret Ice Manor sebagai hadiah pertunangan. Masih ada beberapa yang tersisa di gua untuk dirinya sendiri. Tepuk-tepuk-tepuk. Setelah beberapa saat, suaranya terdengar dari jari-jarinya, seolah-olah akan patah. Namun, energi spiritual yang mengalir masuk tampaknya terhalang oleh katup air, tidak dapat dilepaskan dari ujung jarinya. Di dalam gua, Kin Lai mencoba lagi dan lagi, tetapi gagal lagi dan lagi. Efisiensinya terlalu rendah. Ini tidak akan berhasil, pasti ada cara yang lebih baik. Sambil menyipitkan matanya, Kin Lai mengerutkan alisnya sambil berpikir keras. Tiba-tiba, pikirannya bergerak, dan dia berteriak dengan suara rendah, Soul Suppressing Orb. Ketenangan tanpa pikiran. Tidak peduli apakah ia tidak akan bangun dalam waktu lama, ia menarik nafas dalam-dalam dan memfokuskan pikiran dan kesadarannya. Secara bertahap, ia merasa seolah-olah seberkas jiwanya melayang keluar dari pikirannya dan terbang ke dalam Soul Suppressing Orb. Seiring berjalannya waktu, ia mengumpulkan lebih banyak lagi kesadaran jiwa dan terus mengumpulkannya ke dalam Soul Suppressing Orb. Pada saat ini, bola penekan jiwa yang tersembunyi di antara alisnya berangsur-angsur menyala, seperti bola mata hitam pekat. Di dalam gua ini, bola penekan jiwa yang memancarkan kilauan gelap berkelap-kelip tampak sangat misterius dan aneh. Perlahan, perasaan jiwanya meninggalkan tubuhnya muncul lagi. Jiwanya tampak berada di ruang yang kacau di dalam Soul Suppressing Orb, dan dia bisa melihat setiap gerakan tubuhnya. Dia bahkan bisa mengendalikan tubuhnya dengan cara yang sederhana, membiarkan tubuhnya secara naluriah berkultivasi. Di ruang aneh itu, dia benar-benar dapat melihat dengan jelas energi spiritual langit dan bumi di dalam gua berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia juga dapat melihat energi spiritual, yang setipis kabut tipis, memasuki tubuhnya melalui pori-pori kecil di sekujur tubuhnya. Pori-pori yang biasanya tidak terlihat bahkan jika mata kita terbuka lebar, dalam kondisi ini, seolah-olah telah diperbesar berkali-kali dan menjadi sangat bening. Dalam keadaan misterius ketenangan tanpa pikiran, jiwanya berada dalam keadaan melayang, tetapi pemahamannya tentang tubuhnya sendiri sebenarnya begitu dalam hingga tidak terbayangkan. Dalam keadaan ini, seolah-olah dia telah mencapai resonansi dengan langit dan bumi, dan dia dapat menarik lebih banyak energi roh untuk berkumpul ke arahnya selama kultivasinya. Dengan jiwanya tersembunyi di dalam soul suppressing orb, Kin Lai menatap tubuhnya, menyaksikan saat ia berkultivasi secara naluriah, menyaksikan saat energi roh mengalir melalui otototot dan pembuluh darahnya, berakselerasi lagi dan lagi, dan menyerbu ke arah ujung jarinya lagi dan lagi. Dia menemukan bahwa seiring bertambahnya waktu kultivasinya, penghalang yang mencegahnya melangkah ke alam pemurnian tingkat ketujuh tampak semakin menipis. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa dalam kondisi kultivasi ketenangan tanpa pikiran, energi roh terkumpul lebih cepat, dan kecepatan alirannya melalui otot dan pembuluh darahnya juga jauh lebih cepat. Kultivasi semacam ini yang didasarkan pada naluri tubuhnya, dan tubuhnya dapat terus menyesuaikan diri dengan kondisi optimalnya. Sungguh ajaib sehingga dia merasa bahwa keberadaan jiwanya tidak diperlukan. Itu sungguh ajaib dan tak terlukiskan. Meretih. Setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba petir biru melesat keluar dari ujung jarinya. Petir itu menyambar dan menghilang, menghancurkan sebongkah batu di dinding batu di depannya. Ketika jiwanya yang melayang melihat kilatan petir itu, ia sangat terkejut. Kemudian, ia berjuang sekuat tenaga, menggunakan kegembiraan dan kegelisahan di dalam hatinya untuk terus menyerang bola petir itu. Ledakan. Pikirannya tiba-tiba terguncang, dan perasaan jiwanya kembali ke tempatnya langsung mengalir dalam hatinya. Kin Lai langsung terbangun. Selama lima tahun ini, ini adalah pertama kalinya dia tidak mengandalkan rangsangan eksternal, tetapi mengandalkan tekadnya sendiri untuk melepaskan diri dari keadaan ketenangan tanpa pikiran. Hehehe. Kin Lai membuka mulutnya, duduk di sana dan tertawa bodoh. Dengan menggunakan kondisi ketenangan tanpa pikiran, dia tidak hanya berhasil menembus level ketujuh alam pemurnian, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang keajaiban kondisi ketenangan tanpa pikiran. Dia juga menemukan bahwa dia sudah memiliki kemampuan untuk membebaskan diri. Ini sangat meningkatkan kepercayaan dirinya, seolah-olah dia telah melihat masa depan yang luar biasa dan gemilang. Menggerutu. Menggerutu. Suara lapar dari perutnya membangunkannya dari kegembiraannya. Baru sekarang ia menyadari bahwa tubuhnya akan segera mengerut, dan ia tidak tahu sudah berapa lama ia kelaparan. Sudah terlalu lama ia tidak makan, jadi langkah kakinya agak goyah. Sambil berpegangan pada dinding batu, ia perlahan berjalan keluar gua dengan wajah pucat. Di pintu masuk gua, wajah Ling Yusi tampak lesu, dan matanya dipenuhi kekhawatiran yang tak dapat dihilangkan. Dia menatap kosong kekejauhan, bersandar di dinding untuk waktu yang lama. 20. Di bawah matahari terbenam, Ling Yusi yang mengenakan gaun hijau zamrut menghadap keluar gua. Sosoknya ramping dan anggun, tetapi matanya tak bernyawa dan wajahnya tidak berkilau. Kinlai berhenti dan menatapnya dengan acuh tak acuh saat dia bergerak mundur untuk waktu yang lama. Kemudian, dia sengaja mempercepat langkah kakinya. Ling Yusi yang sedang melamun tiba-tiba tersadar. Ia menoleh tiba-tiba, dan sepasang mata gelapnya tiba-tiba menyala. Mengapa kamu keluar begitu terlambat? Sudah hampir empat hari. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum? Sambil berteriak pelan, Ling Yusi bergegas ke arah Kinlai. Wajahnya menunjukkan ekspresi tertekan, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Minumlah air dulu. Aku juga membawa daging yang sudah dimasak. Isi perutmu dulu. Dia bergegas menyerahkan kantong air yang dibawanya. Kinlai hampir mati kehausan dan kelaparan. Dia mengambil kantung air dan menegupnya sebentar. Setelah tenang, dia mengambil daging sapi matang yang diberikan wanita itu dan melahapnya. Setelah beberapa saat, Kinlai akhirnya pulih setelah makan dan minum. Dia menoleh dan melihat Ling Yusi mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Kau benar-benar hebat. Kau tinggal di gua sendirian selama empat hari. Jika kau ingin melakukan ini, setidaknya kau harus memberitahuku sebelumnya agar aku bisa menyiapkan cukup makanan dan minuman untukmu. Aku benar-benar takut setengah mati padamu. Kupikir kau akan mati kelaparan. Ling Yusi bergumam dan dengan lembut menyingkirkan daging dari pakaiannya. Kembalilah dan mandi. Bau badanmu sangat tidak enak. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan di sana. Ekspresi Kinlai tampak kaku. Dia membiarkan wanita itu merapikan pakaiannya dan menyeka debu dari wajahnya. Perasaan hangat mengalir di hatinya. Setelah berjalan keluar dari gua berdampingan dengan Ling Yusi, dia mendapati hari sudah sore. Dia tidak melihat satupun anggota keluarga Ling di gua-gua terdekat, yang berarti orang-orang itu sudah menyerah. Nona Sulung, kami sudah sampai. Ling Ying berdiri di samping sebuah batu di kaki gunung, melambaikan tangan sekuat tenaganya kepada Ling Yusi. Ling Feng berdiri di sampingnya. Mereka berdua baru saja diatur untuk tinggal di daerah ini untuk mencegah Kinlai disergap oleh keluarga Du. Pada malam hari, langit dipenuhi awan merah. Cahaya warna-warni bagaikan nyala api yang menyala, menerangi gunung dengan warna merah terang. Kelompok berempat itu, di bawah cahaya awan merah, berjalan bersama di jalan setapak pegunungan. Kinlai adalah ekspresi kaku yang tidak pernah berubah bahkan setelah 10.000 tahun. Ling Ying sangat lincah dan ceria. Sesekali dia melirik Kinlai dan berbicara dengan Ling Yusi sambil tersenyum. Di sisi lain, Ling Feng memiliki ekspresi tenang. Dia hanya mendengarkan sambil tersenyum dan tidak menyela untuk mengungkapkan pendapatnya. Nona, apakah Anda sudah minum pil 100 vena dan pil pembuka laut? Bukankah efeknya ajaib? Ketertarikan Ling Ying tiba-tiba muncul. Dia diam-diam melirik Kinlai di sampingnya. Dia tampak bertanya-tanya mengapa Kinlai memiliki ramuan kultivasi yang begitu berharga. Bahkan Ling Feng pun menunjukkan ekspresi penasaran. Ia menoleh dan menatap Ling Yusi dengan serius, memperhatikan reaksinya. Ling Yusi tentu saja menatap Kinlai dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Kemudian, dia berkata dengan santai, Baru-baru ini, aku sedang bersiap untuk meminum pil 100 vena. Mengenai pil pembuka laut, aku berencana untuk menunggu sampai aku mencapai tingkat ke-9 surga. Sekarang masih terlalu dini. Bakat kultivasiku tidak sebaik milikmu. Jika aku tidak memiliki bantuan pengobatan spiritual, tidak akan mudah bagiku untuk menerobos ke alam pembukaan Natal. Dia tertawa meremehkan dirinya sendiri. Nona tertua terlalu rendah hati. Ekspresi Ling Feng berubah serius dan berkata dengan serius, Menurut pendapatku, bakat kultivasi Nona pertama tidak kalah dengan Nona kedua. Hanya saja Nona pertama terikat oleh urusan keluarga dan tidak mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Juga, mungkin saja Patriark lebih memihak Nona kedua dalam hal sumber daya kultivasi, itulah sebabnya wilayah Nona sulung sama dengan wilayah Nona kedua. Kau tak perlu menghiburku. Aku tahu bakatku tidak sebaik miliknya. Ling Yusi tersenyum dan berkata, Di keluarga Ling, bakatmu juga sangat luar biasa. Jika kamu mau bekerja keras, bukan tidak mungkin kamu bisa masuk ke paviliun nebula di masa depan. Saat nebula paviliun disebutkan, mata Ling Ying dan Ling Feng dipenuhi dengan kerinduan yang jelas. Di dalam hati mereka, nebula paviliun adalah tanah suci kultivasi yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Bisa memasuki nebula paviliun untuk berkultivasi bisa dikatakan sebagai impian terbesar mereka. Ling Yusi dan dua orang lainnya mengobrol sepanjang jalan. Saat hari hampir gelap, kelompok berempat itu kembali ke kota keluarga Ling. Begitu mereka memasuki kota, mereka mengetahui bahwa Ling Chengzi dan Ling Xuan-Suan telah kembali. Begitu Tuan ketiga kembali, dia pergi bersama Patriar ke rumah Ling Lai di ujung timur kota. Ling Lai sudah berusia lebih dari 70 tahun, dan dia telah terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu mengapa Patriar pergi ke rumahnya, jelas seorang anggota keluarga Ling. Ling Yusi, Ling Feng, dan Ling Ying juga tidak mengerti. Hanya Kin Lai yang sedikit terkejut. Saat menghubungkan titik-titik antara tujuan Ling Chengzi dan Ling Xuan-Suan untuk pergi ke pavilion Nebula, dia tidak bisa tidak memikirkan Tu Zhe dan yang lainnya. Dia berpikir dalam hati, mereka tidak mungkin bertemu dengan Tu Zhe dan yang lainnya, bukan? Aku akan pergi melihatnya. Ling Feng, Ling Ying, kalian berdua antar Kin Lai kembali dulu. Hati Ling Yusi dipenuhi keraguan. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia bergegas pergi ke pintu masuk timur kota. Ketika sampai di rumah Kin Lai, Ling Cheng Ye, Ling Chengzi, dan Ling Xuan-Suan kebetulan keluar. Wajah Ling Cheng Ye dan saudaranya dipenuhi kekecewaan dan mereka terus menggelengkan kepala. Ketika Ling Xuan-Suan melihat kedatangannya, dia tiba-tiba menjadi emosional dan tampak seperti hendak menangis. Ayah, kalian, teriak Ling Yusi. Kita bicarakan nanti saat kita kembali. Ling Cheng Ye melambaikan tangannya. Setelah beberapa saat, seluruh keluarga berkumpul di aula keluarga Ling. Mata Ling Xuan-Suan sudah dipenuhi air mata saat dia berteriak, Kak, siapa yang menyuruhmu bertunangan dengan si bodoh itu menggantikanku? Aku bersedia. Ling Yusi tersenyum acuh tak acuh. Siapa yang mau bertunangan dengannya? Ling Xuan-Suan yang sudah bertahan lama, tiba-tiba berteriak, dia hanya orang bodoh. Mengapa kamu harus menderita? Apakah ayah memaksamu? Diam. Ling Cheng Ye berteriak dengan marah, kamu juga pergi ke pavilion Nebula, tetapi dapatkah kamu melihat bahwa di matanya, keluarga Ling kita bukanlah apa-apa. Kakakmu tahu bagaimana berkorban demi keluarga, tapi apa yang kamu tahu? Jangan menimbulkan masalah bagi keluarga. Ling Xuan-Suan jarang melihatnya begitu marah, dan dia langsung menjadi malu. Mengingat pertemuannya di pavilion Nebula, dia menundukkan kepalanya dan menangis pelan. Entah pavilion Nebula telah melakukan kesalahan, atau Ling Lai, ini adalah orang lain. Ling Cheng Zee tiba-tiba berkata. Apa yang terjadi? Tanya Ling Yusi. Paman ketiga mudan yang lainnya menemukan sesuatu yang aneh di pavilion Nebula, Patriar keluarga Ling menjelaskan, lalu berkata, tetua pavilion Nebula Han King Rui tidak hanya membebaskan keluarga Ling dari kewajiban membayar ramuan roh selama dua tahun, dia juga mengatakan bahwa Ling Lai telah memberikan kontribusi yang besar dan langsung masuk dalam daftar anggota inti pavilion Nebula, serta memperoleh 1.200 poin kontribusi. Kalau bukan karena orang, Ling Lai, ini, paman ketigamu dan adikmu mungkin tidak akan bisa masuk ke pintu pavilion Nebula, dan mereka bahkan mungkin akan terus dipermalukan. Wajah menawan Ling Yusi menampakkan ekspresi terkejut, dan dia berteriak, ah, langsung menjadi anggota inti, dan menerima begitu banyak poin kontribusi pavilion Nebula. Kapan keluarga Ling kita memiliki orang yang luar biasa seperti itu? Hanya ada satu Ling Lai di kota keluarga Ling, dan kami baru saja pergi menemuinya. Dia sudah terbaring di tempat tidur selama hampir dua tahun, dan tidak meninggal. Sudah merupakan keajaiban. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak meninggalkan kota keluarga Ling selama 10 tahun, jadi itu tidak mungkin dia. Selain dia, tidak ada seorang pun di keluarga Ling yang bernama Ling Lai, bahkan tidak ada yang memiliki kata Lai dalam nama mereka. Patriar keluarga Ling mengerutkan kening dalam, dan bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Kaka, menurutmu apakah Kin Lai? Mungkin, namanya juga ada kata Lai di dalamnya. Ling Chengzi tiba-tiba berkata, orang bodoh itu memang aneh, tetapi dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan orang luar biasa. Bagaimana mungkin itu dia? Setelah terisak-isak beberapa saat, Ling suan-suan mengerutkan bibirnya, dan wajahnya yang berlinang air mata penuh dengan ejekan dan penghinaan. Jika dia bisa menjadi anggota inti Pavilion Nebula dan memperoleh begitu banyak poin kontribusi, siapapun di keluarga Ling kita dapat bergabung dengan Pavilion Nebula sesuka hati. Kalau dia memang punya kemampuan itu, aku pasti sudah setuju bertunangan dengannya sejak lama. Sejak dia tahu bahwa Ling Yusi telah membantunya bertunangan dengan Kin Lai, dia sekarang merasa sangat jijik dan muak terhadap nama Kin Lai. Hanya mendengar beberapa kata lagi saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman dari lubuk hatinya. Ling Lai, Kin Lai Patriar keluarga Ling menunjukkan ekspresi serius dan melambaikan tangannya. Dia memberi isyarat agar Ling suan-suan pergi terlebih dahulu dan tidak membuat keributan di sini. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, mungkin itu benar-benar mungkin. Selama upacara pertunangan ini, hadiah pertunangan yang dia keluarkan menamparkan wajah keluarga Du dengan keras. Sekarang, aku semakin merasa bahwa Kin Lai tidak sederhana. Jika kita benar-benar harus mengatakan siapa yang paling mungkin adalah Ling Lai itu, maka dialah yang paling mencurigakan. Saya juga merasa bahwa Kin Lai bukanlah orang biasa. Ling Cheng Xi mengangguk. Ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang bodoh. Tidak banyak kebetulan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu, atau mungkin pikirannya memang kadang tidak jernih. Tapi kalau Anda bilang dia memang selalu bodoh. Saya tidak begitu percaya sekarang. Seiring dengan meningkatnya kelainan Kin Lai setelah ia bangun, ia perlahan-lahan mengungkap jati dirinya. Saudara-saudara keluarga Ling tidaklah bodoh. Mereka perlahan-lahan menyadari beberapa tipu daya dan menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang misterius tentang tubuh Kin Lai. Saat Ling Yu Xi mendengarkan percakapan mereka berdua, matanya yang indah berbinar dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba merasa suasana hatinya membaik. Si kecil, perhatikan dia. Jika kamu menemukan sesuatu, jangan lupa untuk segera memberi tahu kami. Perintah Ling Cheng Xi. Ah, Ling Yu Xi sedang asyik dengan pikirannya yang indah ketika tiba-tiba dia terbangun oleh teriakannya. Kemudian, dia buru-buru menganggup dan berkata dengan lembut, Aku tahu, aku tahu. Gadis ini, apa yang sedang dipikirkannya? Ling Cheng Xi mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang lain, aku akan keluar dulu. Ling Yu Xi menjulurkan lidahnya dengan manis dan berjalan keluar dengan mata penuh kegembiraan. Setelah pergi ke ruang makan untuk mengambil makanan, dia bergegas pergi ke rumah batu Kin Lai. Di dalam rumah batu, Kin Lai sedang berbaring di tempat tidurnya dengan mata terpejam, mencoba masuk dan keluar dari kondisi ketenangan tanpa pikiran. Mungkin karena wilayah kekuasaannya telah meningkat, atau mungkin kesadaran pikirannya telah menjadi jauh lebih kuat, tetapi sekarang dia ingin memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan membebaskan diri pun tidak terlalu sulit. Memasuki dan keluar dari kondisi ketenangan tanpa pikiran yang menakjubkan sesuai keinginannya dapat meningkatkan efisiensi kultivasinya. Ini adalah manfaat yang tak terhingga bagi terobosan jalur bela dirinya, jadi dia sangat menghargainya. Selain itu, dia juga samar-samar menyadari bahwa berulang kali masuk dan keluar dari keadaan ketenangan tanpa pikiran tampaknya dapat meredam kesadaran jiwanya. Penemuan ini membuatnya semakin bersemangat. Kesadaran pikiran adalah kunci untuk membuka segel soul suppressing orb. Apakah ia dapat memulihkan ingatannya dari 10 tahun yang lalu atau tidak tergantung pada apakah kesadaran pikirannya cukup kuat di masa depan. Oleh karena itu, ia sedikit bersemangat tentang upayanya untuk memasuki dan keluar dari kondisi ketenangan tanpa pikiran. Sebelum Ling Yusi tiba, dia sekali lagi terbebas dari keadaan ketenangan tanpa pikiran. Mendengarkan langkah kaki yang ringan, Kin Lai terkejut. Dia tidak tahu mengapa Ling Yusi dalam suasana hati yang begitu baik. Begitu dia masuk, mata indah Ling Yusi menatapnya dengan kemegahan luar biasa. Hal ini membuat hati Kin Lai menegang. Kita sudah bertunangan, jadi tidak perlu menghindari hal-hal tertentu. Baiklah, biar aku bantu menggosok punggungmu hari ini. Ling Yusi menatapnya dalam-dalam, matanya yang cerah berbinar. Senyumnya sedikit licik, seperti rubah kecil, seolah-olah dia diam-diam merencanakan sesuatu. Tubuh Kin Lai tiba-tiba membeku. Terima kasih telah menonton!